Kisah pedang bersatu padu jelit 20 tamat. Tapi Siang Cheng Kiong sudah tertampak, maka tak usahlah orang menduga-duga terlebih lama. Mereka berlari-lari menghampirkannya. Tidak lama atau mereka lantas melihat, benar-benar Kiao Pak Beng tidak menghadapi satu musuh, hanya musuh-musuh itu bukannya ketua-ketua dari Xiao Lim Pei dan Bin San Pei. Di depan kuil Siang Cheng Kiong di mana ada pekarangan yang lebar telah penuh dengan banyak orang yang bertempat di empat penjuru, di tengah-tengah mereka, yang merupakan sebuah gelanggang, terlihat empat orang lagi bertempur. Atau lebih benar, tiga orang pendekta tengah mengepung Kiao Pak Beng si jago Siulo Imsat Kang. Dari tiga orang suci itu, yang dua bersenjatakan tongkat Kyuhun Siantung, dan yang satunya lagi bergegaman kebutan Hiansi Hudik Tim. Kiao Pak Beng sebaliknya bertangan kosong. Yang hebat ialah kekebalan Pak Beng. Beberapa kali dia terhajar lawannya, bukan dia roboh atau terluka, bagian tubuhnya yang terhajar itu mengasih dengar suara nyaring. Tubuhnya itu seperti juga terdiri dari besi atau baja. Ah, itulah tiga Toa Sin Cheng dari Siao Lin Si kata intiong separuh berseru. Karena ia mengenali mereka, ia menjadi heran sekali. Toa Sin Cheng itu ialah pendekta-pendekta yang terhormat. Ketua dari Siao Lin Si ialah Bucu Sian Su. Ia mempunyai tiga sute, adik seperguruan, yang paling liai, yang masing-masing diberi tugas penting, ialah Kamsi, pengawas Kuil Haukeng, pelindung kitab-kitab, dan Heng Teng, penjabat pelaksaan hukuman. Mereka lah Busik, Bungkau dan Busyang. Orang mengatakan mereka bertiga sangat liai tetapi kecuali berdiam terus di dalam gereja di mana mereka menjalankan ibadat dan mengajar murid, belum pernah mereka bertanding dengan orang luar dari itu taklah ada orang ketahui sampai di mana kelihayan mereka. Maka anehlah sekarang mereka berada di gunung lawasan ini, dan berbareng bertiga, bersama-sama, mengepang Kiao Pak Beng. In Tiong lantas dapat melihat Busyang mengebut dengan kebutannya, yang lantas menjadi buya ribuan lembar, hingga tubuh Kiao Pak Beng seperti ketutupan karenanya. Setiap lembar benang kebutan itu mencari jalan darah musuh. Kebutan ialah senjata luar biasa, siapa tidak mahir tenaga dalamnya, tidak dapat membuat tali kebutan. Menjadi kaku sesuka hatinya In Tiong memuji di dalam hati menyaksikan lihainya pendekta Siaw Lin Si itu. Diserang secara berbahaya itu, Kiao Pak Beng berseru, meniup dengan keras, tubuhnya pun mencelat tinggi, kedua tangannya dipentang. Dengan gerakannya itu, dia membebaskan diri dari bahaya. Kedua tangannya menangkis tongkatnya bungkau dan busok, hingga kedua tongkat mental menghajar pohon kayu di samping mereka sampai kedua pohon tergetar, daun-daunnya rontok meluruk. Dari kagum dan girang, In Tiong terkejut. Ketiga pendekta ini benar-benar lihai, pikirnya. Hanya heran, mereka toh tidak dapat berbuat banyak terhadap Kiao Pak Beng. Pantaslah Tio Tan Hong telah memandang hantu itu sebagai musuh yang tangguh. Lain keandahan ialah halnya ketiga pendekta itu. Menurut martabat mereka, mestinya mereka menempur Pak Beng satu lawan satu. Dengan mengepung bersama, derajat mereka tak berarti lagi. Akan tetapi sekarang buktinya mereka men keroyok. Dalam hal ini, In Tiong melihat hanya satu pihak. Ia seperti melupai Pak Beng dengan Siulo Imsat Keng, ilmu silatnya, yang istimewa itu. Sebenarnya juga terpaksa busak bertiga mengepung Pak Beng. Mereka telah didesak turun tangan oleh Siulo Imsat Keng dari Pak Beng itu. Tio Tan Hong telah minta bantuannya Xiao Lim Si, ia telah mengundang Mucu Sian Su sendiri. Kebetulan pendekta kepala itu hendak menutup diri, maka dia mengirim busak bertiga sebagai wakilnya. Tan Hong, girang sebab ia percaya mereka itu akan dapat melebihkan Bu Acu seorang diri. Ketiga pendekta tidak berangkat bareng bersama Tan Hong. Tan Hong masih hendak mengundang ketua Bin San Pei serta mesti mengurus satu hal lain. Maka ia minta ketiga pendekta berangkat lebih dulu sekalian untuk menilik kawan-kawan lainnya yang datang membantu. Nyatalah kesudahannya bantuan untuk Tan Hong itu masih kurang. Rombongannya Indwe Kok roboh di tangannya Kiao Pak Beng yang telengas itu. Kiao Pak Beng tidak sedih pakai aturan kangong, dia main rabuh. Orang tiba belum lama, dia memegat dan menyerang. Untuk mencegah jago itu mengambil lebih banyak kurban, terpaksa busak bertiga mengepung dia, hingga dia tidak dapat berpesa dengan pukulan-pukulan siulo imsat kengnya itu. Kiao Pak Beng sudah mencapai tingkat terakhir dari ilmu kepandainya itu, dia jadi sangat liai, hingga busik, bungkow dan busyang, tidak dapat berbuat banyak terhadapnya. Bahkan ketiga pendekta telah terserang hawa dingin sampai keuletan mereka menjadi berkurang. Karena itu, sambil berkelahi mereka bertiga mesti mengerahkan tenaga dalamnya, buat mengobati luka di dalam itu sambil terus memperkuat diri. Demikianlah, untuk sementara, mereka jadi sama unggul. Ketika rombongan sincu tiba, Kiao Pak Beng lantas dapat melihatnya. Dia mengenali nyonya Yap Seng Lin, mendadak napsu amarahnya bangkit. Ketiga Toa Sin Cheng, kamu beristirahatlah dia berseru. Dia lantas bersiul nyaring, terus dia berlompat, tangan kirinya menyamber tongkat busik. Tangan kanannya menyamber tongkatnya bungkow. Dia mengadu kedua tongkat hingga bentrok keras, hingga munkrat lelatu apinya, lalu dia pinjam tenaga kedua tongkat itu untuk berlompat lebih jauh lompat ke arah sincu. Busa dan bungkow kena tergempur tenaga dalamnya, tubuh mereka terhuyung, terus mereka jatuh duduk, muka mereka pucat. Busa yang kaget, ia lompat kepada dua saudaranya, untuk menolongi, hingga ia seperti melupai kewajibannya untuk memegat dan merintangi Kiao Pak Beng. Sangat cepat seperti burung Garuda, tubuh Kiao Pak Beng sudah mencelat ke arah sincu. Tahan berteriak intiong, yang segera lompat menyerang. Dia menggunakan dua-dua tangannya. Dia hendak melindungi nyonya Yap Seng Lim. Kiao Pak Beng mesti menoleh, bahkan ia mesti menangkis serangan itu. Tidak dapat ia berkelit lagi. Tangan kedua pihak beradu satu pada lain keras sekali, hingga terdengar suara beradunya itu. Kiao Pak Beng mengasih dengar suara tertahan hektometer dan tubuhnya mental dua tombak. Tai Le Kim Kong Chiu dari intiong hebat. Walaupun Kiao Pak Beng sudah mempersatukan kemahirannya ilmu sesat dan ilmu lurus, dia masih terhajar terpental itu. Syukur dia tak tergempur anggauta tubuhnya bagian dalam. Di lain pihak intiong, oleh karena bentrokan itu, segera merasakan tangannya dingin dan rasa dingin itu terus tersalurkan ke tubuhnya. Hawa dingin bagaikan es. Itu menyerang ke ulu hatinya. Lantas ia menggigil. Ia sebenarnya mau mengulangi serangannya, apa mau tenaganya seperti habis, hingga ia tidak dapat melakukan keinginannya itu. Ia terkejut, hatinya berdebaran. Sungguh lihai orang Syik Kiao itu dan sungguh berbahaya keadaannya apabila musuh menyerang pula padanya. Kiao Pak Beng terpental tetapi tak terluka apa-apa. Begitu ia melihat ke arah Sin Chu, begitu ia lompat untuk mengejar. Belum lagi ia lari, dua sinar pedang berkelebat di hadapannya. Ia dirintangi Tian Tau dan In Hang, yang lompat menghadang di depannya. Hanya dalam segebrakan itu, Kiao Pak Beng lantas mendapat tahu berapa pesat majunya sepasang suami istri itu. Ia bercekat. Maka ia lantas menggunakan kepandainya untuk melayani kedua musuh ini. Ketika ia diserang pula, dengan tangan kirinya ia menghibas, dengan jari tengah tangan kanan ia menyentil. Dengan begitu ia mempunahkan pedangnya In Hang. Pedang-pedangnya Tian Tau kena terpentil hingga menerbitkan suara nyaring. Tian Tau terkejut, juga jago tua itu. Jago ini kaget lantaran ujung bajunya kena dirobek pedang sinyonya. Tian Tau sebaliknya terkejut lantaran pedangnya kena tersentil mental, segera ia merasakan tangannya dingin luar biasa, sampai hampir-hampir tak dapat ia mencekal terus pedangnya itu. Mau atau tidak, ia mundur setindak. Dengan begitu, pedang mereka suami istri tak dapat bersatu padu dalam sejenak itu. Kiao Pak Beng tertawa berkaka. Dengan adanya lewongan, dia lompat untuk menyingkir dari kepungan. Hok Tian Tau dia berkata, nyaring, ilmu pedang Tian Sanpei kamu benar-benar telah dapat disempurnakan, maka sebentar aku akan menempur pula kamu. Habis berkata, ia memutar tubuhnya, untuk mengejar pula Lesin Chu. Nyonya Yap Seng Lim telah memisahkan diri tiga tombak dari si jago tua, ketika ia dikejar pula, ia lari. In Tiong, juga Tian Tau dan istrinya, mengejar. Mereka hendak melindungi Sin Chu tak peduli jago tua itu lihai sekali. Hanya ketika itu mereka ketinggalan belasan tombak. Sin Chu Cerdik. Ia lari ke dalam rimba, di mana, dengan menggunakan ilmu Cho An Ho A Jiao Si, ia berputaran di antara pohon-pohon yang tumbuh tak teratur. Ia bergerak dengan sangat cepat dan lincah. Xia Xia Kiao Pak Beng mengejar, tak dapat ia menghajar tubuh orang. Akhirnya ia menjadi sangat menjengkol. Bayar pulang jiwa anakku ia berteriak, menyusul mana ia menyerang ke arah pohon di belakang mana Sin Chu berlindung. Hebat serangan itu. Dengan satu suara berisik, pohon itu roboh. Sin Chu lompat menyingkir. Ia toh terhalang pohon itu. Justru begitu, mendada ada orang berlompat dari samping rujuk rumput dekatnya, orang mana membarengi menikam dengan pedangnya. Yang hebat ialah segera dikenali penyerang itu kean Sin Leong adanya, yang rupanya telah bersembunyi di dalam rimba lebat itu. Sin Chu menangkis serangannya kean Sin Leong itu. Ia bingung sekali. Ia terkepung oleh Sin Leong dan Pak Beng, dua-duanya musuh sangat lihai. Habis menangkis ia menjadi kaget sekali. Tak dapat ia menarik pulang pedangnya, Xia Xia belaka ia mencobanya. Sin Leong lihai, ia menyerang untuk terus menempel pedang sinyonya. Di dalam hal ilmu menempel, ia lihai luar biasa. Melihat orang tidak dapat lolos, ia tertawa. Sebenarnya, kalau ia mau, ia bisa meneruskan menikam nyonya itu dan mungkin orang terlukakan. Akan tetapi ia sudah tidak berbuat demikian. Ia mau memberi jasa kepada Kiao Pak Beng. Ia ingin mendapat muka dari jago tua itu, ia mau membiarkan Pak Beng yang membunuhnya. Pak Beng hendak menuntut balas jiwa putranya. Leng Ninhang telah menyusul, ia kaget. Ia tau Sin Chu terancam bahaya. Oleh karena tidak ada jalan, sebelum datang dekat, ia menyerang dengan menimpuk dengan pedangnya. Ia mengarah punggung Kiao Pak Beng, yang sudah lompat ke arah nyonya Seng Lim. Pak Beng lihai, ia mendengar suara angin menyambar. Tanpa menoleh, ia menjejak tanah, untuk berlompat melewati pohon di samping. Ia tidak ungkulan menangkis timpukan yang sangat berbahaya itu. Pedang Ninhang meluncur terus, baru berhenti setelah menancap pada sebuah pohon. Pak Beng berlompat terus, hingga ia datang dekat pada Sin Chu. Jarak di antara mereka berdua tak ada tiga tombak lagi. Juga Kuan Sin Leong telah ada yang serang seperti Pak Beng itu. Ia tertawa belum berhenti ketika serangan itu datang. Ia merasakan dorongan angin yang keras sekali. Tidak ayah lagi, ia menyerang ke belakang. Lalu ia terkejut. Serangannya itu seperti serangan pada tembok kokoh tegar, sasarannya itu tak bergeming. Kau rebahlah begitu ia mendengar bentakan habis ia menghajar ke belakang itu. Ia terkejut, lantas ia tidak berdaya lagi. Ia satu jago tetapi ia dengar kata, tubuhnya lantas roboh terjengkang. Hang Lo Chiampo E terdengar Ren Tiong memanggil, suaranya nyaring dan bernada kegirangan. Penyerangnya Kuan Sin Leong itu ialah Sing Bun Butek Hon Tia Chiao Si Kepalan Tak Tandingan, Chiang Bun Jin, atau Ketua, dari Bin Sanpei. Kalau Kuan Sin Leong melawan dia dengan pedang, ia mungkin bisa melayani sampai 50 jurus, tapi ia lagi menempel pedang sincu, terpaksa ia menangkis dengan tangan kosong. Maka tempo ia diserang pula, ia roboh tak ampun lagi. Ketika itu Kiao Pak Beng telah menyandak. Dia telah melihat apa yang sudah terjadi. Kau pun roboh dia berteriak pada Hang Tia Chiao, yang dia serang dengan pukulan Siulo Im Sat Keng tingkat ke-9. Serangan itu keras sekali dan hawanya pun dingin luar biasa. Kau lihat siapa yang roboh kata Tia Chiao sambil tertawa. Ia tidak takuti serangan orang, ia segera menangkis. Ketua Bin Sanpei ini telah berlaku keliru dengan ia mengasih dengar suaranya. Justeru ia membuka mulut, justeru hawa dinginnya Pak Beng menyerang masuk ke dalam mulutnya itu. Ia kaget dan gelagapan. Berbareng dengan itulah kedua kepalan beradu satu dengan lain. Hebat bentrokan itu, Pak Beng terhuyung mundur tiga tindak. Tia Chiao sebaliknya, kecuali dia terhuyung-huyung hampir jatuh, tubuhnya juga menggigil keras. Kiau Pak Beng tidak menggubris perintahnya itu mau terus mengejar pula Sin Chu. Nyonya itu senunyi di belakang pohon. Dalam murkanya, Pak Beng menyerang keras kepada pohon yang menjadi penghalang di depannya itu. Beruk demikian pohon itu roboh hambruk. Habis itu, Pak Beng berlompat. Sin Chu terpegat pohon itu. Tia Chiao terperanjat, ia menyamber dengan tangannya. Apa mau ia tak punya tenaga lagi, tangannya tidak sudi turut perintahnya. Pak Beng tidak kena terjamberet. Syukur Pak Beng lagi mengarah Sin Chu. Coba dan menyerang pula, ketua Bin San Pei ini bisa menemui ajalnya. Kau masih memikir untuk lolos Pak Beng bentak Sin Chu. Ia lompat seraya mengulur tangannya yang panjang. Tengah istrinya Seng Lem itu terancam bahaya maut, di antara mereka terdengar satu siulan yang lama dan nyaring, disitu cuma ada Sin Chu dan Pak Beng berdua tetapi Pak Beng mendengar suara ini, kau membanggakan diri sebagai seorang guru besar yang tidak ada tandingnya, kau justru menghina seorang anak perempuan, apakah kau tidak malu? Pak Beng terkejut hingga tercengang. Dengan begitu dengan sendirinya serangannya kepada Sin Chu menjadi tertunda ia bukan kaget disebabkan suara itu yang dikirim menurut ilmu Chau Anim Jibnit, suara yang dari jauh seperti terbawa angin sampai di telinganya orang yang dimaksudkan. Ia kaget sebab ia kenali orang yang mengasih dengar suara itu. Ialah musuh besarnya yang satu-satunya, Tio Tan Hong. Benar di saat itu muncullah Tan Hong itu, yang nerobos di antara pepohonan. Paling nyata ialah pakaiannya yang putih. Suhu Sin Chu berteriak ia telah melihat gurunya itu. Ia girang hingga ia menangis. Pak Beng mengawasi, ia heran atas datangnya orang, yang seperti tak terlihat munculnya. Tan Hong bertindak dengan sabar, ketika ia berkata kepada muridnya, ia tertawa. Katanya, Sin Chu, bukankah ini yang pertama kali kau kena dihinakan orang? Baiklah, gurumu akan mencoba membuat lampias penasaranmu ini. Pak Beng tidak takut, sembari tertawa ia mendahului bicara. Ia tidak mau menunggu sampai ditegor. Ia kata, ketika dulu hari kita bertempur di Kulahian Biawkan. Di susan, aku si orang Shikiau telah mendapat kefaedahan yang tak kecil, selama dua tahun, tak pernah aku melupakannya. Dulu hari itu aku pernah berjanji terhadapmu, yaitu asal mendapat kemajuan satu din saja, aku akan membuat kunjungan kepada kau untuk memohon pengajaran pula dari kepandayan kau yang istimewa, maka syukur sekali hari ini kau datang kemari tanpa diundang. Inilah ada baiknya untuk aku, sebab aku jadi dapat menghemat segalanya, tak usah aku pergi membuat perjalanan jauh ke Bukit Chongsan. Tio Tan Hong, kau boleh utarakan apa saja yang kau kehendaki. Aku si orang Shikiau, aku bersedia menerima baik care apa juga. Hanya sebelum kita bergerak, ingin aku memberi penjelasan lebih dulu. Kau mengatakan aku menghina muridmu. Hektometer! Hektometer! Kau hendak melampiaskan penasarannya muridmu, bagaimana dengan aku? Kau tahu, anakku terbinasa secara kecewa. Apakah aku si orang Shikiau tak dapat membalaskan sakit hati anakku? Mendengar itu, Sincu tertawa mengejek. Siluman tua bangkotan Shikiau katanya tanpa menanti gurunya menyahuti, Apakah benar-benar kau menyangka aku yang membinasakan anak mustikamu itu? Kiau Pak Beng mementang kedua matanya lebar-lebar. Jikalau bukannya kau, siapa tanyanya bengis? Orangmu sendiri sahut Sincu. Dialah Yang Chong. Hei! Ngaco belo Pak Beng berseru. Mana bisa Yang Chong hai membinasakan siau-siau? Laganya dia terang-terang telah terkena bunga emasmu. Apakah kau tetap menyangka? Sepasang alisnya Sincu terbangun. Dia mendongkol bukan main. Jikalau kau tidak percaya, terserah padamu ia berseru. Anakmu itu memang bagian mampus. Taruh kata benar aku yang membinasakan, dia pantas menerima bagiannya itu. Matanya Pak Beng menjadi merah seperti bara, Tetapi di depan Tan Hong, ia tidak berani segera menurunkan tangan jahat terhadap nyonya muda itu. Tio Tan Hong tidak gusar menghadapi peristiwa di depannya itu, sebaliknya, ia tertawa, lah kata dengan tawar, Kiao Pak Beng, jangan gusar dulu. Coba kau lihat di sana, siapa itu yang lagi mendatangi? Pak Beng lantas menoleh. Dari dalam rimba terlihat munculnya empat orang. Tiga yang di sebelah depan ialah Butong Kiam Keku Kiyogi, Tian Lui Kiam Min Bwe E Kok dan Pang Cu Liap Tong Cheng dari Partai Tin Hai Pang dari Kang Lam. Yang paling belakangnya itu si Nieko Tiokun Sitabit Pandai. Dan mati mereka itu, selagi mendatangi itu, merah sebagai api, tandanya mereka gusar tak kepalang kepada si orang Shikiau. Bukan main herannya Pak Beng, hatinya sampai berdebaran. Ia tahu baik, dengan pukulan-pukulan dari. Si Ulo Imsat Keng ia telah menghajar roboh tujuh orang gagah terhitung Kuk Yogi bertiga ini, ia percaya mereka semua sudah terbinasakan, siapa tahu mereka ini bertiga masih hidup. Sayang aku berlaku hemat dengan tenagaku, pikirnya, menyesal, aku cuma menyerang dengan tenaga tingkat kelima dari Si Ulo Imsat Keng, tapi segera ia berpikir lebih jauh, dengan tenaga dalam mereka ini bertiga, taruh kata mereka dapat hidup, mereka mestinya terus-terusan batuk-batuk dan bernapas sesat, tidak nanti mereka menjadi begini segar-bugar seperti sedia kala. Kok Tiokun dijulukan sini ye, tetapi tidak nanti dia dapat menyembuhkan begini cepat. Ah, tidak bisa lain, mereka tentu ditolong Tan Hong, yang sudah mengusir hawa beracun dari dalam tubuh mereka. Kalau begini, meskipun aku telah mencapai Si Ulo Imsat Keng tingkat ke sembilan, mungkin aku tidak bisa merebut kemenangan. Tio Tan Hong mengawasi tajam pada jago Si Ulo Imsat Keng itu. Muridku ini belum pernah omong dusta katanya nyaring, tetapi karena kematian anakmu itu sukar dicari saksinya, tak usahlah aku banyak omong lagi untuk membantahnya. Baiklah, kau boleh anggap saja anakmu benar dibunuh muridku. Tapi kau dengar. Dengan tangan dingin kau telah membinasakan empat belas orang kangow yang kenamaan, di antara mereka itu, setiap orangnya tak ada satu yang kurang berharganya daripada anakmu, bahkan jauh melebihkannya. Oleh karena yang satu hendak dibikin impas dengan jiwa anakmu, sekarang kau masih berhutang tiga belas jiwa lagi. Pak Beng tidak dapat menyangkal atau membantah lagi, akan tetapi dia sudah norek, maka sepasang matanya mendelik. Memang aku yang membunuh mereka itu, habis kau mau apa dia kata dingin. Jangan kata baru tiga belas jiwa mereka, sekalipun seratus tiga puluh jiwa, aku akan mengakuinya, aku akan bertanggung jawab atasnya. Jikalau kau dapat menagih jiwa, kau tagilah. Tio Tan Hong, apakah sekarang juga kita bertanding? Tio Tan Hong menunjukki sikapnya yang keren dan agung. Ketika ia memberikan jawabannya, ia berlaku sabar. Dulu hari di waktu bertempur di Kewilhian Biao Kuan di Sesan, aku tidak mau menang sendiri daripada kau, sahutnya. Sekarang begitu juga, tetap aku tidak mau menang sendiri. Dulu hari itu kau habis menempur hebat Hekpek, Moko, aku berikan kau pil Siao Ho Antan untuk kau dapat memulihkan tenagamu. Sekarang pun kau baru saja melayani ketiga Toa Sin Ceng, maka seperti dulu hari itu suka aku memberikan sebuah pil lagi, habis makan itu, kau boleh beristirahat secukupnya. Dengan begitu, setelah menempur aku, andai kata kau mati, kau tidak akan menyesal dan penasaran. Habis berkata, Tan Hong mengeluarkan peles obat, akan mengambil sebutir obat, sambil disentil dengan kedua tangannya, ia meluncurkan itu kepada Pak Beng. Kiau Pak Beng sekarang bukannya Kiau Pak Beng dulu hari itu. Benar dia habis menempur ketiga pendeta dari Siao Lin Si tetapi tenaganya yang dia pakai cuma kira-kira tiga bagian, hingga titik itu taklah berarti banyak untuknya. Sebenarnya tak ingin ia menerima pil itu. Tetapi ia mendengar kata-kata terakhir dari Tan Hong, supaya ia mati tak menyesal dan penasaran, hatinya menjadi panas, lah merasa kata-kata itu benar. Maka tanpa merasa ia menyambuti obat Siao Ho Antan itu. Ia lantas mendengar pula perkataannya Tio Tan Hong, yang melanjuti bicara dengan setiap kata-katanya terdengar jelas sekali. Dulu hari itu kejahatan kau masih belum terlihat tegas, kata orang Siti itu, Maka suka aku memberi ketika padamu untuk kau mengubah perbuatanmu yang keliru, untuk kau memperbaiki diri tetapi sekarang, kali ini kita bertempur, aku tidak akan menaruh belas kasehan lagi. Itu artinya, jikalau bukan kau yang mati, tentulah aku. Mukanya jago tua itu menjadi pucat, tapi hanya sebentar, segera dia tertawa bergelap-gelap. Aku si orang Shikiau berani muncul pula di muka umum, ia kata, keras, dan aku berani menempur pula padamu, Sudah pasti aku telah mengambil keputusan untuk kita bertempur hingga kau hidup atau aku terbinasa. Maka kata-katamu itu tak usahlah kau sebutkan. Kau telah melepas budi besar padaku dengan kau memberikan obatmu yang mustajab, untuk itu tidak berani aku mengaturkan terima kasihku. Sebentar aku si orang Shikiau pasti akan melawan kau dengan aku akan mengeluarkan semua tenaga dan kepandaianku, Pasti aku tidak bakal membuat kau hilang harapan dan kecewa. Haha, Tio Tan Hong, kau hebat sekali, pantas orang menyebutmu sebagai Tai Hiap, seorang pendekar. Sebentar tak peduli aku terbinasa di tanganmu atau kau terbinasa di tanganku, terangnya aku telah mengagumimu. Benar-benar Kiaw Pak Beng kagum terhadap lawannya itu. Habis berkata itu, dihadapan orang banyak itu, yang mengawasi tajam padanya, ia lantas telan obat Siaw Ho Antan dari Tan Hong. Tak kala itu semua orang sudah berkumpul, tak terkecuali ketiga Toa Sin Cheng, pendeta-pendeta dari Siaw Lim Si, yang sudah pulih kesehatannya. Mereka menemui Tan Hong sambil mendahului berkata, kami malu sekali. Tan Hong sebaliknya lantas bilang, aku telah datang terlambat satu tindak, hampir aku memikin gagal urusan besar, aku pun telah memikin capai kepada Sin Cheng bertiga, aku menyesal sekali. Sin Cheng bicara tentang malu, aku terlebih-lebih malu lagi. Baiklah Sin Cheng ketahui, hantu ini sudah berhasil meyakinkan Siulo Imsat Keng tingkat ke-9, Sin Cheng dapat melayani mereka dengan tidak kurang suatu apa, itu tandanya tenaga dalam Sin Cheng sangat mengagumi, kamu membuatnya aku tunduk. Tan Hong tidak bicara merendah. Sehabisnya menolongi Ku Ki Ugi, In Bue, Kot dan Liap Cheng Tong bertiga, benar-benar ia telah mengurbankan tenaga dalamnya tidak sedikit. Karena itu insaflah ia hebatnya Siulo Imsat Keng tingkat 9 dari Kiao Pak Beng itu. Tio Tan Hong berlaku jujur dan sebagai laki-laki sejati ketika ia membagi obat mujarab kepada Kiao Pak Beng. Pula perbuatan itu ada baiknya untuknya. Ia membutuhkan waktu sebanyak bisa untuk ia diam-diam. Menyalurkan tenaga dalamnya, guna dikumpul pula, guna membuat ia segar seperti sedia kalah. Ketika itu orang-orang gagah yang hendak menghadiri rapat telah tiba. Tadinya mereka berjalan bersama Tio Tan Hong, tetapi sebab Tan Hong dan Hong Tia Chiao mendengar suara pertempuran, dua orang ini lantas mendahului, untuk melihat, dengan begitu mereka jadi ketinggalan. Kiao Pak Beng Girang sehabisnya ia makan pil Xiao Hoan tan pemberian Tan Hong. Ia merasa sangat nyaman. Jalan darahnya tersalur baik sekali, pernapasannya menjadi lega. Maka ia menduga, untuk menjadi segar seperti sedia kalah cukup asal ia dapat beristirahat setengah jam. Karena ini ia lantas berpikir sambil matanya menyapu ke seluruh arah. Tio Tai Hiap telah mengundang begini banyak orang pandai, sungguh kedatangan mereka menambah bukan sedikit kegembiraan untuk pertemuan ini, katanya kemudian. Aku si orang tua juga mempunyai beberapa sahabat rimba persilatan, dengan pertempuran kita ditunda untuk sementara waktu, aku pikir mengecewakan buat membiarkan mereka duduk menantikan saja, pasti mereka menjadi iseng sekali. Oleh karena itu, menurut aku, bukankah tidak ada halangannya untuk mereka itu memilih sendiri tandingannya guna bertempur terlebih dulu? Bagaimana pikiran Tai Hiap? Benar, Tan Hong menjawab. Jikalau sahabat-sahabat Kiao Losian Seng Sudi main-main secara sahabat, guna melatih diri, tidak ada halangannya apa juga. Baharu berhenti suaranya Tan Hong itu maka dari sampingnya Pak Beng muncul seorang dengan tubuh keit dampak, terus saja dia berkata nyaring, Sudah lama aku mengagumi julukan Nona Ie sebagai San Hoa Liap, sekarang aku si orang si Cui yang bodoh, suka aku minta Nona Ie mengadu senjata rahasia. Dialah Cui Peo San, orang yang tadi di lareng gunung menggunakan paha terbang melakukan pembokongan. Diam-diam Kiao Pak Beng girang sekali. Orang si Cui itu saudara angkat dari Lekong Tian. Dia sudah lama mengandung keinginan buat mengangkat ia menjadi guru. Dia tahu ia membenci Ie Sin Cu sebab Nona Ie dituduh sudah membunuh Kiao Siao Siao maka dia memikir menggunakan ketika baik ini membinasakan Nyonya Yap Seng Lem itu. Dia sudah pikir baik-baik, setelah dia membinasakan Sin Cu, dia akan mengajukan permintaannya itu. Dia akan minta tunjangannya Kong Tian. Dia menduga pasti ia tidak bakal menampik. Ia dapat membadai hati orang, dari itu ia mengawasi dengan sinar matanya yang menganjuri aksi orang itu. Tio Tan Hong tidak berkeberatan muridnya ditantang, akan tetapi ia khawatir muridnya tidak kenal siapa penantang itu. Maka ia berkata, Sin Cu, kau tahu di zaman ini di kolong langit, ada dua ahli senjata rahasia yang paling kenamaan. Yang satu yaitu keluarga Tong di kecamatan Bangkoan di Provinsi Sucuan yang lainnya keluarga Cio di Pooteng. Hoopak! Dan ini Cui Busu adalah muridnya Cung Cu Cio Semtai dari Dusun Cio Keocung dari Pooteng itu. Sekarang baik-baiklah kau mohon pengajaran dari Cui Busu. Sin Cu tertawa. Dengan kepandainya Cui Busu, aku pernah belajar kenal satu atau dua kali katanya, karena itu tak usahlah suhu memesan, muridmu tahu bagaimana harus menemani dia main-main. Cui Peo Osan mendengar pembicaraan di antara itu guru dan muridnya, ia menjadi tidak senang. Ia mendapat kesan orang sangat tidak memandang matuh terhadapnya. Sebentar kau tahu rasa katanya dalam hati. Kedua pihak sudah lantas berdiri berhadapan sejarah tiga tombak satu dengan lain. Silahkan, I Eli Hiap kata Peo Osan hormat. Cuan rumah tak mendahului tetamu, silahkan kau yang mulai, Cui Busu, sahut sincu. Cui Peo Osan tidak berlaku sungkan, baru si nona menyahutnya silahkan, ia sudah lantas menyerang. Sebatang pusutnya sudah lantas terbang menyambar. Ia telah tidak menghiraukan bahwa perbuatannya ini dapat merendahkan dirinya sebagai seorang kenamaan. Biar bagaimana, itulah satu care membokong. Sedang serangannya itu pun telah dipikir matang dan dengan inceran. Sincu tidak menjadi kaget karena dibokong dengan care itu. Ia bahkan tertawa. Sebuah kim hoa, bunga emasnya, sudah lantas terbang, menyambuti senjata rahasia musuh. Hingga kedua senjata bentrok di tengah jalan, keduanya lantas jatuh ke tanah, hanya bunga emas masih melesat ke samping, hingga jatuhnya jadi belakangan. Kim hoa merupakan senjata terlebih kecil dan terlebih enteng, tenaganya Chui Peo Osan juga terlebih besar daripada tenaganya si nyonya muda, akan tetapi kedua senjata bentrok dengan kesudahan si kecil yang menang. Kejadian itu dapat dilihat oleh orang-orang gagah kedua pihak, mereka lantas mendapat Tau Sincu menggunakan tipu silat meminjam tenaga untuk memukul tenaga, maka itu lantas orang bersorak memuji. Air mukanya Peo Osan tak berubah, ia pun turut memuji, bagus di dalam hati, ia sebenarnya terkejut dan mendongkol. Sudah kepalang tanggung, ia menyerang pula tanpa mau memberi ketika pada lawannya. Ia menyerang beruntun dengan tiga potong senjata rahasianya, masing-masing mengarah jalan darah yang pek di alis lenghu di dada, dan kiawim di iga. Serangan pun terlebih hebat daripada yang pertama. Sincu melihat serangan itu, ia menimpuk dengan enam biji bunga emasnya. Setiap dua buah kim hoa dipakai menyambut sebatang senjata lawannya kali ini ia mengambil sikap tak meruntuhkan senjata lawannya itu, ia cuma menyambutnya membikin ketiga senjata itu nyasar dari sasorannya. Ia tahu, lawan tentu menggunakan tenaga luar biasa besar. Benarlah nama kesohor dari Sanho Ali Hiap Cui Peo Osan berseru memuji. Nah, sambutlah lagi sekali. Kata-kata itu dibarengi dengan ulapan tangan, setiap tangan menerbangkan tiga batang, akan tetapi di waktu menyerang, masing-masing ke atas, ke tengah dan ke bawah, dari itu, sincu diserang dengan masing-masing. Sepasang pusut Pula setiap sepasang pusut terpecah ke kiri dan kanan, hingga ia menjadi terkurung. Memela diri dari serangan sangat berbahaya itu, sincu menangkis sambil tubuhnya berlompat tinggi, dalam gerakan cecapung terbang menol air atau kupu-kupu menembusi bunga, ia dapat membebaskan diri, sedang senjata musuh menghantam tanah, hingga debunya mengepul, hingga pakaiannya kena terkotorkan. Para penonton kaget dan kagum. Cui Peo Osan tertawa menyeringai, sebelum sincu menaruh kakinya di tanah, dia sudah menyerang pula sambil menyerukan, bagus. Sambutlah pula kali ini tangannya terulapkan dengan meluncurkan sebuah barang bundar sebesar kepalan, menyembernya pun menerbitkan suara swing. Sasing sasarannya adalah kepala lawannya akan tetapi, sebelum mengenai sasarannya, tepat di atasan kepalanya nyonya yap senjata itu lantas meledak sendirinya hingga meletiklah banyak lelatu seperti kembang api. Jadinya senjata rahasia itu senjata yang dicampuri barang meledak seperti peluru. Sincu terkejut, dengan sebat ia lompat melesat ke kanannya. Untuk ini ia memiliki kepandayan ringan tubuh yang sempurna. Cui Peo Osan sudah menduga orang bakal menyingkir ke arah mana, tepat si Nona lompat ke samping itu, ia menimpuk pula. Sekarang ia menggunakan dua hoa ciam, jarum bunga buwe, yang halus seperti bulu kerbau. Hingga sulitlah senjata halus itu ditangkisnya. Menampak demikian, Sincu lantas menyerang dengan kedua tangannya. Ia menggunakan tenaga dalamnya, yang pun sudah mahir. Ia bukannya menangkis, hanya membarengi menyerang, untuk mempunahkannya. Maka itu belum lagi jarum-jarum itu mengenai tubuhnya, semuanya telah kena tersampok balik, semua jatuh ke tanah. Di saat sinyonya menyerang jarumnya itu hingga orang pun tak nanti sempat menggunakan bunga emasnya, kembali Cui Peo Osan sudah mendahului menyerang terlebih jauh. Dia telah menggunakan dua-dua tangannya, yang diulapkan berbareng. Bahkan kali ini ia menggunakan senjata rahasia paling istimewa dari keluarga Cio yaitu 12 batang Tokliong Cui, pusut naga beracun, sebab semuanya senjata rahasia itu telah diceluk dalam bisa. Itulah bukan lagi pertandingan senjata rahasia untuk mengadu kepandayan, itulah sama dengan percobaan merampas jiwa, untuk membunuh. Melihat demikian maka beberapa penonton yang keras tabiatnya lantas mengasih dengar cacian mereka. Dalam pada itu, diserang secara demikian telengas, Ie Sin Chu tidak berdiam saja. Ia berlompat untuk melindungi dirinya, tubuhnya terapung. Orang terkejut melihat dia seperti menghampirkan tiga buah pusut yang membawa bahaya maut itu. Hanya ia bukan memasang dirinya sebagai sasaran, ia justru berjumpalitan, hingga senjata rahasia lewat di tempat yang kosong. Itulah suatu tipu dari Coan Hoa Jiao Si, ilmu menembusi bunga memutari pohon, ia juga bukan cuma menelompat jumpalitan, sembari berjumpalit itu, tangannya menghunus pedangnya, maka dengan pedang itu ia sekalian menyempok pusut lainnya. Ia menyempok dengan pukulan tiang hong kengtian, atau biang lala melintang. Langit, sinar pedangnya berwarna hijau. Maka terdengarlah berulang kali suaranya ring, tandanya pelbagai pusut kena dirabuh runtuh pedang itu sedang enam yang lainnya lewat tanpa hasil. Lantas sinyonya berseru, jikalau ada kunjungan tak dibalas, itu namanya kurang hormat. Kau juga sambutlah bunga emasku belum lagi ia turun ke bawah, sebelah tangannya sudah terayun. Itulah timpukan tiang lisan Hoa, atau bida dari menyebar bunga, tidak kepalang tanggung, ia menyebar sama sekali 24 buah kim Hoa. Pusutnya cuwi peo osan, semuanya berjumlah 24 potong. Pertama kali ia menyerang, ia menggunakan satu biji, kedua kalinya tiga biji, ketiga kalinya enam biji, lalu keempat kalinya dua belas biji, jumlah sudah 22, maka itu ia masih menyimpan sisanya dua potong. Tentu sekali dengan sisa dua potong itu ia tidak dapat menangkis 24 kim Hoa sinyonya, maka terpaksa ia menggunakan lain macam senjata rahasia ialah tiat po-ute atau biji bodi dari besi. Kali ini ia cuma mengharap dapat meruntuhkan semua senjata rahasia lawannya, sebab tak ada kesempatannya guna menyerang pula. Kelihatannya kim Hoa sincu kacau tetapi sebenarnya serangan itu ada sasarannya. Maka juga, ketika kim Hoa kena dihajar tiat po-ute, selagi biji bodi besi itu terus jatuh, kim Hoa mental nyamping menyamber terus. Cui peo osan kaget bukan main. Untuk menolong diri, lupalah ia bahwa ialah seorang yang berkenamaan. Tadi pun ia melupakan nama baiknya ketika pertama kali ia menyerang separuh membokong. Ia tidak mau menangkis lagi dengan senjata rahasianya, hanya ia menjatuhkan diri untuk terus bergulingan di tanah. Tak malu ia dengan keadaannya yang menyedihkan itu. Walaupun demikian, meski juga ia sangat gesit, ia masih tidak dapat membebaskan diri seluruhnya. Ia mengeluarkan jeritan yang menyayatkan hati ketika tujuh buah kim Hoa nancap di tubuhnya, hingga tubuhnya tak dapat bergulingan terlebih jauh, sebaliknya ia mesti berkoseran. Kim Hoa nya sincu mengenai otot-otot di tangan dan kaki, putuslah semua otot yang menjadi kurban itu, benar peo osan tidak sampai terbangyawanya, tetapi lukanya itu tak dapat ditolong lagi, yaitu otot-ototnya tidak bisa disambung pula maka selanjutnya habislah ilmu kepandainya. Tio Tan Hang mengurut-urut kumisnya. Ia bersenyum. Ia kata dalam hatinya, sincu bertindak rada telengas, tetapi tak apalah, karena Jahanam Shichui ini telah memulainya, sedang juga, sebagai muridnya guru silat kenamaan, dan dia sendiri berkenamaan juga. Dia sudah membantu orang jahat, jadi dia pantas menerima ganjarannya ini. Tan Hang Girang karena ia mendapat kenyataan kepandain muridnya ini telah melebihkan istrinya, In Lui, dulu hari itu. Lekong Tian sudah lantas lari ke tengah gelanggang, guna mengangkat pergi saudara angkatnya itu, guna ditolongi. Kiao Pak Beng kaget dan gusar. Hebat kesudahannya pertandingan itu. Ia tengah memulihkan kesegarannya, hampir ia tersesat saking kaget dan murkanya itu. Syukur ia lekas dapat menenteramkan diri. Ia pun pikir, sekarang ini yang paling penting ialah merobohkan Tio Tan Hang. Buat apa aku perdulikan Cui Peo Osan hidup atau mati maka ia berdiam terus. Justeru itu, Teg Seng Siang Jin mengajukan diri. Pada sepuluh tahun dulu, katanya Nyaring, aku pernah menerima pengajarannya kedua Tai Hiap Tio dan In, dan selama sepuluh tahun itu, tak pernah aku melupakan budi besar itu, maka sekarang, ingin aku membalas budi. Oleh karena Tio Tai Hiap sudah berjanji dengan Kiao Losian Seng, baiklah, sekarang aku ingin minta menambah pelajaran dari In Tai Hiap, sedikitnya untuk beberapa jurus. Ketika sepuluh tahun dulu Tan Hang dan In Tiong mengacau di dalam istana, In Tiong telah membinasakan Tok Liong Chun Chia, sahabatnya Teg Seng Siang Jin dan Teg Seng sendiri bertempur seri dengannya, maka juga sekarang orang suci ini berani mengajukan tantangan. Selama sepuluh tahun ia telah berlatih keras, ia percaya ia sudah memperoleh kemajuan. Jadi sekarang tepat waktunya untuk ia mencari balas sekalian membalaskan juga sakit hati sahabatnya itu. In Tiong tertawa mendengar tantangan orang. Aku pun mengandung serupa maksud katanya. Dulu hari itu belum terdapat kepastian siapa kalah, maka hari ini mesti ada hasil kesudahannya. Siang Jin, silahkan kau maju. Terima kasih mengucap Teg Seng sambil segera ia menyerang dengan Teg Seng Chiu, pukulan memetik bintang, ia bergerak sangat cepat dan jituin caranya. Selagi menyerang itu, ia membuka lima jari tangannya, guna dipakai menjembak. Jikalau ia berhasil, ia akan melukai musuh hingga ludaslah tenaga melawan dari musuhnya itu. Bagus In Tiong berseru kapan ia melihat Kero menyerangnya si orang suci. Ia bukannya berkelit atau menangkis, ia justru meluncurkan tangannya untuk menghajar. Ialah menyambuti serangan dengan terjangan. Teg Seng terperanjat. Ia melihat orang bergerak lambat, akan tetapi kesudahannya, ia merasai penolakan keras. Dengan lekas ia menarik pulang tangannya, dengan sebatia berkelit. Tapi ia gagal. Tangannya In Tiong mampir pada pundaknya, hingga ia merasakan sakit sampai di ulu hatinya. Selama 10 tahun itu, In Tiong ada bersama Tio Tan Hong, maka itu latihannya maju secara luar biasa. Itu artinya, ia punya ilmu Tai Lek Kim Kong Chiu telah memperoleh tambahan tenaga dalam yang lurus dari Tan Hong, hingga sekarang ini ia tak usah kalah dari ketiga Toa Sin Cheng, ketiga pendeta dari Xiao Lim si itu. Teg Seng menyangka, setelah digempur Kiao Pak Beng tenaganya In Tiong pasti berkurang, atau orang terluka hawa dingin Siulo Imsat Keng, siapa tahu, dugaannya itu meleset. Memang benar, tenaga In Tiong berkurang dua bagian tetapi sisanya masih cukup untuk menandingi si orang suci. In Tiong tidak berhenti dengan serangan yang pertama itu, lalu ia mengulangi buat kedua kalinya, bahkan kali ini dengan tenaga yang diperlipat besarnya. Para hadirin telah melihat tegas, dalam halnya tenaga dalam, In Tiong lebih unggul daripada Teg Seng Siang Jin, maka itu menyaksikan serangan ulangan itu, mereka menduga si orang suci tak berakal lolos dari tangannya orang Xi'in itu. Melainkan Tan Hong, menampak Kero menyerangnya ipar itu, ia menggoyang-goyang kepala. Segera juga orang mendengar satu suara nyaring. Lantas terlihat tubuh Teg Seng terpental hingga setombak lebih. Sebaliknya In Tiong, dia terhuyung dua tindak. Hebat In Tiong. Ia berseru, tubuhnya teras berlompat. Ia hendak mengulangi lebih jauh serangannya. Ia seperti tak sudi mengasih hati kepada lawannya. Dari antara para penonton, tujuh sampai delapan bagian tak ada yang melihat jelas apa yang terjadi. Mereka itu menyangka Teg Seng telah terhajar hehat. Tapi yang dua bagian, orang-orang yang terpandai, melihat tegas justeru In Tiong yang terkena tangannya si orang pertapaan. Maka juga mereka ini menjadi heran dan di pihak In Tiong, orang terkejut. Tio Tan Hang pun melihatnya, tetapi dia aneh, kalau tadi dia mengjeleng kepala menampak In Tiong mendesak, sekarang dia bersenyum. Sama-sama toh L.N. Tiong yang menerjang pula. Tio Giokho mendampingi gurunya itu ia heran akan sikapnya Seng Guru. Tapi ia mengerti baik sekali, tak nanti tak ada sebabnya kenapa guru itu bergirang. Ia tidak berani mengajukan pertanyaan kepada gurunya, hanya di dalam hati, ia pun girang. Ia percaya In Tiong bakal mendapat kemenangan. Sebenarnya, dalam sepuluh tahun ini, Teg Seng Siang Jin telah memperoleh kemajuan berarti. Dia mengambil pokok cepat, telengas dan banyak perubahan. Maka mengenai keringanan tubuh, atau kegesitan, dia menang daripada In Tiong. Demikian hasilnya barusan disebabkan di saat sangat genting itu ia menunjukkan kesehatannya. Dia yang diterjang tetapi dia yang beruntung dapat menghajar penyerangnya. Itulah terjadi saking gesitnya Iyar Feng geraki tubuhnya guna mementahkan diri. Hanya karena In Tiong menang tenaga dalam, kedudukannya jauh terlebih kokoh kuat. In Tiong kena terhajar sebelah tangan musuh, dia tergempur, tubuhnya terhuyung. Tidak demikian dengan Tekseng, meski dia yang berhasil, dia juga yang terpental jauh bahkan telapakan tangannya terasakan sangat sakit. Karena itu, L.N. Tiong penasaran, tak mau ia mensiasiakan tempo, lantas ia menerjang pula. Setelah dua gebrakan itu, Tekseng Siang Jin mengerti baik sekali bahwa dia kalah tenaga dalam. Itu berarti tak cocoklah dugaannya bahwa dengan pukulan Siaw Liyok Chee, atau enam bintang kecil, dapat ia menggempur pembelaan diri In Tiong. Oleh karena ini, ia menjadi juri sendirinya. Tapi ia pun insaf bahwa ia sudah menunggang harimau, tak dapat ia turun dengan begitu saja. Terpaksa ia mesti menggunakan segala kebisaannya guna melayani terus pada musuh Yauk ia tantang itu. In Tiong terhajar lawan, ia menerjang pula. Berhubung dengan terhajar itu, ia menggunakan pikirannya. Ia kata dalam hati kecilnya, ketika Suhu mengajari aku Kin Kong Chiang, ia pernah memilangi bahwa ilmu silat itu keras sekali, di waktu dipakai bertempur, dapat terjadi karena sangat ingin menyerang musuh, pembelaan diri jadi teralpakan. Itulah satu cacat. Tan Hong juga sering menunjukkan aku kelemahan ini. Aku selalu ingat pengajaran Suhu dan Tan Hong tetapi aneh di waktu bertanding, kenapa aku melupakannya. Oleh karena keinsyafan ini, In Tiong lantas menukar siasat. Ia maju tapi tak lupa ia pada pembelaan diri. Demikianlah, hebat serangannya tapi rapat tubuhnya terlindung. Teg Seng Siang Jin membebaskan diri dari terjangan barusan, habis itu, ia melakukan penyerangan membalas. Sekarang ia menghadapi kesukaran. Tidak ada lagi lowongan seperti tadi hingga walaupun ia diserang, ialah yang berhasil meninju musuh. Sekarang ia seperti digabruki pintu, sia-sia belaka ia mencoba mendesak. Di dalam waktu yang singkat, lima puluh jurus sudah lewat. Segera setelah banyak jurus, hati Teg Seng menjadi semakin kecil. Tenaganya seperti menentang hatinya. Tak dapat ia bergerak sebal seperti kehendaknya. Pelunya lantas mengucur keluar rumpama kata turunnya hujan deras. Jikalau begini terus-terusan, aku dapat mati letih, pikirnya, bingung. Maka ia menggigit giginya atas dan bawah, ia menjadi nekat. Dengan berani ia mendesak. In Tiong melihat desakan lawan, ia menyambut. Dengan tangan kiri ia membabat ke pinggang, dengan tangan kanan dari atas ia membacok ke bawah. Itulah pukulan Tai Lek Kin Kong Chi yang yang lihai. Teg Seng Siang Jin melawan juga. Ia menyambut dengan totokan jari tangan kanan, sedang dengan tangan kiri ia pun membabat, menghajar sikut lawannya itu. Oleh karena kedua pihak sama-sama menggunakan tenaganya, tangan mereka beradu keras. Akibatnya itu ialah Teg Seng Siang Jin roboh terguling ke tanah, sedang In Tiong berdiri dam dengan muka pucat dan peluhnya menetes dalam titik-titik sebesar kacang kedeli. Orang kedua pihak kaget, beberapa di antaranya lompat ke dalam gelanggang, untuk menolongi jago masing-masing. Teg Seng Siang Jin menyerang dengan dua tipu silatnya. Chou An In Chi atau jari tangan menembusi mega, dan Teg Seng Chiu, atau tangan memetik bintang, itulah dua rupa tipu silatnya yang ia harapkan akan membawa kemenangan untuknya. Kalau ia berhasil, In Tiong dapat dibikin putus otot-ototnya dan dibetot tulang selangkanya. Jikalau hal terjadi sebelum In Tiong insaf dan tak menjaga diri, mungkin si orang pertapaan berhasil. Sayang waktunya tak tepat lagi lawannya sudah menukar siasat. In Tiong melihat musuh merangsat, ia menduga musuh mesti mengandalkan sesuatu. Ia tidak mau membarengi menyerang, ia juga tidak mau lantas menangkis. Ia hanya menunggu waktu. Begitu totokan tiba, ia menyambut dengan cengkeraman. Tenaga jeriji. Tangannya memang kuat bagaikan baja. Tekseng merasakan jepitan sepuluh jari tangan, habislah tenaganya saking sakitnya, seketika juga dia roboh pingsan. Tapi In Tiong pun tak bebas seluruhnya. Nadinya kena tersentil juga, benar ototnya tidak putus tetapi ia terluka dan sakitnya bukan kepalang. Maka lekas-lekas ia menelan sebutirpil siowho antan, hingga dengan perlahan-lahan ia mendapat pulang kesegarannya. Kiao Pak Beng terkejut dan mendongkol melihat orangnya kembali kena dikalahkan. Ia tidak berani mengumbar kemarahannya, dari itu ia mengerutkan alisnya. Ia lantas memikir untuk minta ke An Sin Leong yang turun tangan. Belum sempat ia membuka mulut, atau ia melihat pada pihak lawan ada seorang yang bertindak maju. Ia batalkan niatnya. Ia pulantas mendengar suara orang pihak sana itu, Hang Tia Chiao dari Bin San Pei ingin minta pengajaran dari Tiat Leng Sam Sinkun. Tiat Leng Sam Sinkun itu ialah tiga sinkun, atau malaikat, dari gunung Tiat Leng. Mereka bukan lain daripada tiga saudara kandung yang telah menjegoi di Kuang Wadi Tapal Batas, dengan pusat kedudukannya di gunung Tiat Leng, gunung besi, di tepi sungai Boutan Keng. Untuk Wang Wa, belum pernah ada tandingan untuk mereka karenanya mereka menjadi kepala besar, mereka menjuluki diri sendiri. Malaikat, singkatnya tiga malaikat. Malaikat yang tertua memakai gelaran Tintian Sinkun, malaikat penunggu langit. Yang kedua yaitu Hun Tian Sinkun, malaikat pengacau langit. Dan yang ketiga si Bung Su, ialah Keng Tian Sinkun, malaikat mengagetkan langit. Kira belasan tahun yang lalu. Tinwan Piao Kiok dari Pak Hia, kota raja telah mengantar dan melindungi Piao untuk Wang Wa. Itulah pengangkutan yang pertama kali. Di luar dugaan, Piao itu, yang berharga sejuta tahil perak, dirampas ketiga malaikat. Kesudahannya itu, Tinwan Piao Kiok Rudin dan mesti ditutup. Sedang pemiliknya, atau Piao Su Kepala, Inbok ya namanya, terluka parah, sepulangnya ia ke kota raja, karena luka atau sakitnya itu, tak lama ia meninggal dunia. Inbok ya itu sahabatnya Han Tia Chiao, benar ia tidak meninggal pesan untuk Tia Chiao menuntut balas untuknya, tetapi sebagai sahabat, orang Sihon ini telah memikir untuk membuat pembalasan. Sekian banyak tahun dilewatkan Tia Chiao, ia belum juga dapat kesempatan mewujudkan niatnya itu. Sebab yang terutama dari kelambatan ini, kesatu karena letaknya Kuang Wah yang jauh, dan kedua, tak lama Tia Chiao diangkat menjadi ketua Binsan Pei, partainya itu, hingga tak ada waktunya yang luang untuk pergi ke Boutan Kang. Kali ini Tia Chiao dapat datang juga karena ia mendapat kabar dari pihak Kaipang, partai pengemis, bahwa di antara orang-orang undangannya Kiao Pak Beng ada Tia Leng Sam Sinkun. Warta itu disampaikan Pit Keng Tian, yang mengutus pesuruh istimewa. Kebetulan sekali Tia Tan Hong datang mengundang, tidak ayah lagi, Tia Chiao menerima baik undangan itu. Tia Leng Sam Sinkun tidak kenal Han Tia Chiao, karena itu, mereka pun tidak ingat urusannya Inbok Tia. Mereka minta keterangan pada Leng Kong Tian, si manusia raksasa. Dialah ketua dari Binsan Pei, Kong Tian menerangkan, dia yang orang gelarkan Sing Pun Butek Han Tia Chiao. Harap saja Sing Pun bertiga berhati-hati. Hektometer Tin Tian Sing Pun mengejek, lah kata dalam hatinya, apa itu Sing Pun Butek? Bukankah tadi dia tak sanggup menyambut satu hajaran saja dari Kya Wapak Beng? Dasar ahli-ahli silat dari Tionggo Andoyan Ngepul. Sing Pun Butek berarti malaikat tanpa lawan, julukan Sing Pun itu menjadi bentrok dengan julukan ketiga malaikat itu. Kalau begitu orang Shihon ini ialah seorang yang berkenamaan kosong berkata Han Tian Sing Pun, memandang enteng. Hahaha. Kiranya dia pun kenal nama kita Tiat Leng Sam Sing Pun. Saudara yang tua turut tertawa, juga yang bungsu. Jadi tiga-tiganya mereka memandang tak malah kepada Ketua Binsan Pei itu. Tin Tian Sing Pun lantas dongak melenggak, bertiga bersama saudaranya ia maju ke tengah gelanggang, lantas dengan Jumawa ia tanya, orang Shihon, apakah kau sendiri saja? Benar sahut Tiat Shiao. Di sini ini, kecuali aku satu orang, siapa lagi yang kenal kamu? Jawaban itu pun berupa penghinaan halus. Huntian Sing Pun tertawa lebar. Jadinya kau datang kemari karena kau mengagumi nama kami ia kata, mengejek. Nah, kami bertiga. Saudara berada di sini, sekarang kau bilang, siapa satu di antara kami yang kau hendak minta tolong memberi pengajaran padamu? Baiklah kau ijankan aku memikir dan memilihnya untukmu. To'ako kami bukanlah lawan kau, dari itu baiklah kau main-main dengan aku saja. Huntian Sing Pun rada tolol, dia menyangka orang kagum terhadap mereka bertiga. Han Tiat Shiao bersenyum mewah. Ia kata dingin, aku tidak mempunyai kesabaran untuk melayani kamu satu demi satu, sudah tentu aku mengundang kamu bertiga maju berbareng. Ketiga Sing Pun terperanjat, lantas yang tua menjadi gusar. Orang Sihan, kau sangat jumawa bentaknya. Justeru itu terdengar suara nyaring dari Kiao Pak. Beng, Hanto Aci yang bun seorang diri mau melayani ketiga Sing Pun, inilah pertandingan yang paling tepat, maka kita semua pastilah bakal dibuka matuk kita. Kentian Sing Pun, malaikat yang termuda, adalah orang yang paling berhati-hati di antara tiga saudara itu mendengar suaranya Kiao Pak Beng, ia mengerti itulah pemberian ingat untuk mereka agar mereka berhati-hati. Maka ia mau menduga. Mungkin benar Tiat Shiao lihai. Karena ini ia lantas kata pada saudaranya, To'ako, karena Hanto Aya ini menantang kita bertiga, baiklah kita menerimanya, jangan kita berlaku kurang hormat. Mari kita iringi segala kehendaknya. Tintian Sing Pun juga disadarkan kata-kata Kiao Pak Beng, tetapi dia mementang kedua matanya dan kata dengan nyaring, baiklah, orang Shihon, kaulah yang cari mampusmu sendiri, jangan nanti kau sesalkan lain orang, kau humuslah senjatamu. Hang Tiat Shiao memperlihatkan kedua tangannya yang kosong. Ia tertawa lebar. Selama beberapa puluh tahun, belum pernah ada orang yang menyuruh aku si orang Shihon menggunakan senjata katanya. Kecuali sepasang kepalanku aku tidak mengerti menggunakan senjata apa juga. Tintian Sing Pun menjadi sangat gusar. Oh, tua bangka sangat terkebur dia berteriak. Baiklah, aku mau lihat kau benar Sing Pun Butek atau bukan. Dengan serentak, tiga saudara itu menghunus senjatanya masing-masing. Situai ialah sebatang pedang besi yang berat, yang kedua golok yang tajam di dua mukanya, dan yang ketiga sepasang ruyung kuningan. Di antara tiga saudara itu, Tintian Sing Pun yang bertenaga paling besar, pedangnya itu berat 43 kati, maka itu begitu dihunus, terdengar suara menjeredetnya yang nyaring dan terlihat sinarnya berkilauan. Pantas mereka terjulukan Sing Pun, pikir Tia Ciaw. Ida aneh-ebok ya roboh di tangan mereka, karena ini, ia mau berlaku waspada. Ketika ia diserang Tintian Sing Pun, lantas ia berkelit, sembari berkelit, kedua. Tangannya terbuka, yang satu untuk mengimbangi diri yang lain menyampok. Hanya segebrak itu, Tintian Sing Pun terkejut. Pedangnya telah tersampok mental. Inilah ia tidak sangka. Sambaran angin tangannya lawan pun keras. Huntian Sing Pun lantas bekerja. Dia membacok dengan goloknya yang bermuka dua itu, dan bacokannya ialah tipu silat menggempur gunung Hoasan. Han Tia Ciaw berlompat ke samping kiri lawannya itu begitu golok orang mengancam kepalanya, terus dengan tangan kiri ia menyanggabat tang golok, sedang dengan tangan kanan ia meninju. Begitu cepat ia turun tangan, maka menjeritlah lawannya itu, yang dua tulang iganya kena dibikin patah. Huntian Sing Pun memutar sepasang ruyungnya untuk merangsak, guna mencegah saudaranya kena didesak. Karena ia maju dari kiri, Tintian Sing Pun maju dari kanan, untuk menggencet. Mau atau tidak, Tia Ciaw membatalkan menyerang pula pada Huntian Sing Pun. Ia terus mendakseraya mementang kedua tangannya dalam gerak menarik gendewa, memanah Garuda, dengan begitu dapatlah ia menyembok senjatanya kedua musuh itu. Huntian Sing Pun si Semibrono atau Tolol itu berteriak, Hai, kau hebat, Ya, nyata tenagamu lebih besar daripada tenagaku. Baiklah, julukan Sing Pun Butek itu aku serahkan kepada kau. Di antara tiga saudara itu, Huntian paling kuat, maka kalau ia berburu ke atas gunung, biasa ia menempur di ruang dengan tangan kosong, karena tubuhnya kebal. Ia tak dapat dilukai cakar binatang liar itu. Sekarang ia terlukakan Huntia Ciaw ia kaget berbareng kagum, saking jujurnya, ia suka mengaku kalah. Hanyalah, ia sungkan menyerah, maka itu bertiga saudaranya, ia maju pula tanpa ia menghiraukan luka di iganya itu. Kali ini tiga saudara itu dapat berkelahi dengan rapi. Dengan berani Huntian merangsak, Ia mengandalkan tenaga kerbaunya. Tintian menggunakan pedangnya dengan sempurna, ia pun cerdik. Dan Kintian dengan ruungnya mengimbangi kedua saudaranya itu. Huntia Ciaw gagah tetapi tidak dapat ia membentur senjata tajam dengan tangan kosongnya. Dalam pertempuran dasyat itu, sering ia terdesak, tetapi lain pihak, ada kalanya ia merangsak hingga ketiga musuhnya mesti mundur dengan cepat. Para penonton kagum sekali, mereka sampai menonton dengan melongo. Menghadapi musuh-musuh tangguh itu, Han Tia Ciaw mesti menggunakan kecerdikannya. Ketika ia berhasil, ia membuatnya senjata mereka itu beradu keras dan nyaring sekali. Dengan satu kebutan, Tia Ciaw dapat melibat pedangnya Tintian Sinkun. Dengan sebat ia teruskan menyamber lengan orang, untuk ditarik hingga pedang musuh bentrok dengan ruyungnya Tintian. Menang pedang itu, ruyung kena tertabas kutung. Selagi begitu, ia berkelit lincah ke belakang Huntian, maka berhasilah ia mengirim tinju ke punggung musuh itu. Huntian Sinkun kejot, tetapi tak sanggup dia bertahan dari kepalan Sinkun Butek, kembali dia. Menjerit, mulutnya terus memuntahkan darah hidup, sedang goloknya terlepas dari cekalannya. Baru itu waktu Huntia Ciaw berseru, apakah kamu masih ingat Piaw Tawin Wokya dari Tinwan Piawokyok? Ketika itu tangan kamu semua telah berlumuran darah. Tapi hari ini aku tidak mau membunuh kamu, cukup asal kamu menggantinya dengan tiga pasang tangan kamu. Kata-kata itu disusul dengan gerakan yang sangat cepat, belum suaranya berhenti, tangannya sudah bergantian mematahkan kedua lengannya Tintian Sinkun dan Kengtian Sinkun, setelah mana menyusul patahnya tangan kanan dari Huntian Sinkun. Kepada si jujur ini ia kata, mengingatkah seorang laki-laki, suka aku meninggalkan sebelah lenganmu, supaya kau dapat mengurus kedua saudaramu ini. Tintian dan Kengtian telah roboh pingsan karena dipatahkannya tangan mereka, sedang Huntian selain iganya patah dan muntah darat, dua buah giginya pun rontok hingga dia mesti mengasih dengar suara dari kesakitannya. Hebat kekalahan itu untuk Kiao Pak Beng. Lekong Tian lantas menolongi ketiga Sinkun itu. Koan Sin Leong mengawasi Kiao Pak Beng. Tunggulah lagi sebakaran sebatang hiu, kata Jago. Tua itu perlahan. Segera setelah tenagaku pulih, aku akan bertindak. Sekarang kau layanilah mereka untuk satu giliran. Terpaksa Koan Sin Leong menebalkan kulit mukanya. Dia muncul. Dia menantang Ho Tiantou dan Leng Ninhang suami istri. Ketika itu Ninhang berdiri di sisi Tanhang, apakah kau merasa pasti tanya Jago Siti itu bersenyum? Jikalau aku melawan dia bersama Tiantou, belum tentu kami dapat dikalahkan, berkata si Nyonya muda. Hanya untuk merebut kemenangan, aku tidak merasa pasti. Tadi aku telah menyaksikan ilmu pedangmu, itulah bagus, kata Tan Hong. Kau telah menyampaikan puncak tertinggi. Untukmu sekarang tinggal memperhatikan gelagat dan kecerdikanmu harus digunai. Habis berkata, Tan Hong menunjukkan pelbagai kelemahan orang yang tadi ia lihat seraya memberikan petunjuknya, mendengar mana, Ninhang gembira sekali hingga sepasang alisnya bangun bergerak-gerak. Koan Sin Leong mendapat lihat orang berbicara itu, dia tertawa dingin dan berkata mengejek, apakah kamu masih hendak belajar lagi tiga tahun baru kamu mau mengadu pedang pula denganku? Jangan tergesa gesa berkata Ninhang bersenyum. Sebenarnya sudah bagus untukmu yang aku telah berikan ketika untuk kau hidup lagi sekian lama. Habis berkata, berbareng bersama suaminya, Ninhang bertindak maju. Suami istri yang tampan cantik dan gagah ini jalan berendeng. Tian Toh maju begitu lekas istrinya meliriknya habis si istri berbicara dengan Tan Hong. Koan Sin Leong melihat orang bersikap tenang, diam-diam hatinya gentar juga. Setelah berdiri di hadapan lawan, Ninhang tertawa dan berkata, kau ingin lekas-lekas pergi ke lain dunia untuk menitis pula, kenapa kau tidak mau lantas maju menyerang? Sin Leong mendongkol bukan main, ia menjadi gusar sekali. Hari ini jikalau bukan kau yang mampus tentulah aku yang binasa. Dia berteriak, dan dia menghunus pedangnya hingga bersuara nyaring, anginnya pun menyamber. Dengan lantas ga menyerang Tian Toh, suaminya Ninhang berlaku sebat. Ia memang sudah siap sedia. Ia menangkis. Koan Sin Leong menyerang tetapi tak sudi ia mengadu senjata, begitu musuh menangkis begitu ia menarik pulang pedangnya seraya tubuhnya berkisar dengan tindakan kaki Ie Kiong Ho Anwi, ialah menukar istana, mengganti kedudukan, ia bukannya menyingkir, hanya pedangnya terus ditikamkan ke arah istri orang. Bukan melainkan Ninhang yang dapat petunjuk dari Tio Tan Hong, juga Koan Sin Leong dari Kiao Pak Beng. Pak Beng pernah menempur suami istri itu, ia kenal baik ilmu pedang bersatu padu dari mereka itu, ia mengisiki kawannya itu. Ia melihat Ninhang lebih telengas daripada Tian Toh, sebaliknya Tian Toh terlebih pandai mengurung diri. Ia melihat juga sifatnya suami istri itu berlainan, Ninhang lebih berani, Tian Toh lebih tenang. Itu artinya, Tian Toh terlebih lambat, Ninhang terlalu gesit. Itulah sifat yang dapat mengganggu persatu paduan suami istri itu. Inilah sebab kenapa hati Sin Leong menjadi lebih mantap. Ia telah mempunyai rencananya. Begitulah mula-mula ia menyerang Tian Toh, lalu ia meninggalkannya selagi Tian Toh membalas menyerang kepadanya, untuk ia meneruskan menyerang Ninhang. Tapi Ninhang pun telah mempunyai rencananya. Petunjuk Tan Hong barusan berarti besar. Sekali untuknya sekalipun petunjuk itu ringkas dan sambil lalu. Sama sekali nyonya Tian Toh tidak tergesa-gesa atas datangnya serangan, ia menunggu sampai pedang lawan sudah tiba, baru ia menangkis. Ia bersikap tenang tetapi gesit. Justeru itu, Tian Toh telah mengambil sikap menyerang, maka ketika istrinya berbalik menyerang juga, bersatu padulah bekerjanya pedang-pedang mereka, cepat sekali mereka menyerang berbareng, baru dua kali mereka mengulangi, Sin Leong sudah kebuakan biarpun dia berlaku gesit, tidak urung tangan bajunya kiri dan kanan telah kena di coblos ujung pedang serasang suami istri itu. Bukan main kagetnya Sin Leong lantaran hampir-hampir kedua pedang lawan menggores kulit dan dagingnya. Dia lantas mengeluarkan keringat dingin. Mendapatkan hasil itu, Tian Toh dan In Hang menjadi bersemangat, segera mereka menyerang pula. Dalam gerakan Ji Leong Chio Chiu, atau dua ekor naga berebut mutiara. Ko An Sin Leong boleh gagah perkasa tetapi sesaat itu ia telah kena dilibat, tubuhnya terkurung sinar pedang suami istri itu. Syukur untuknya, ialah jago Mai yang berhati tabah dan berpengalaman, untuk sementara itu tak dapat ia lantas kena dirobohkan. Dapat ia bertahan dari rangsakan, dapat ia memecahkan setiap serangan, baik dengan menangkis maupun dengan berkelit. Ia mengambil kedudukan Kyu Kiong Pat Kua Atali garis delapan penjuru. Tio Giyok Ho gembira bukan main menonton pertempuran itu, dengan sendirinya ia memperoleh banyak kefadahan. Maka berkatalah ia sambil tertawa pada Leong Kiam Hang di samping siapa ia berdiri, ilmu pedang Enci In Hang telah merupakan satu cabang sendiri, meski mungkin ia belum dapat mengalahkan suaminya tapi ia taklah ada di sebelah bawah. Hektometer, aku ingin lihat apakah Tian Tau masih memandang tak mata padanya. Ah, sayang, sayang. Ketika itu En Hang sedang menyerang dengan tipu burung hitam menggaris pasir, ia sudah menyontek ujung bajunya ke An Sin Leong, apa mau Tian Tau lambat sedikit? Maka jago tua itu keburu membebaskan diri. Tian Tau gagal sejurus itu tetapi dia sangat cerdas, ia lantas menginsafinya. Ia pun memang terlebih liai daripada istri ini itu. Hanyalah, lantaran En Hang dapat petunjuknya Tan Hang, kali ini ia ketinggalan. Karena cerdasnya, ia lantas mengadakan perubahan, maka juga selang 30 jurus, lantas ia dapat mengimbangi istrinya itu. Ko An Sin Leong lantas terdesak benar-benar, sia-sia belaka dia berpengalaman dan lihai, dia tidak sanggup lagi melakukan penyerangan membalas, dia dipaksa mesti selamanya menjaga dan membela dirinya. Tan Hang menonton sambil bersenyum. Ia mengurut kumisnya dan berkata pada Sin Chu, murid wanita yang berada di dampingnya, di dalam negara kita bakal ada orang yang baru yang akan muncul, demikian di kalangan sastra, demikian di kalangan ilmu silat. Ilmu pedang ciptaan Tian Tau dan In Hang, apabila dibandingkan, dapat diimbangi dengan syair-syairnya Li Tai Pek dan Tau Hok. Kelak di kemudian hari, ilmu silat mereka akan merupakan suatu cabang baru. Sin Chu mengangguk-angguk. Ia cocok dengan pendapat gurunya itu. Hanya ketika ia ingin minta keterangan, mendadak Kok Tiok. Kun datang pada mereka, untuk melaporkan kepada Tan Hang. Katanya, kira-kira belasan Li dari kaki gunung ini rupanya ada sebuah pasukan tentara besar lagi bergerak ke arah sini. Tidak apa menyahut Tan Hang dengan tenang. Tapi lantas ia menambahkan, Kok Sing Sehe, lihatlah itu. Ilmu pedang semacam itu sungguh sukar untuk dapat dilihat lagi. Dan ia menunjuk kepada pertempuran Tian Tau bersama In Hang melawan Sin Leong. Tiok kun heran berbareng kagum. Bukankah aneh orang tak bergeming dari warta yang dia anggap penting? Itu dan sebaliknya lebih memperhatikan pertempuran perseorangan? Meski begitu, ia pun mempunyai kepercayaan besar, maka ia kata di dalam hatinya, Tio Tai Hia pandai berpikir, jikalau dia bilang tidak apa tentulah tidak ada halangannya. Maka ia pun lantas berdiri mengawasi kegelanggang pertempuran. Ketika itu Tian Tau dan In Hang tengah menyerang dengan semakin seru, dengan rapi dan keras mereka mendesak. Tian Tau telah menggunakan ketika akan menyerang setelah mengerahkan tenaganya. Sin Leong membebela dirinya. Justeru begitu, In Hang tidak mau mengasih. Kesempatan pada lawannya itu, ia lantas membarengi menikam. Sin Leong repot menangkis, atau ia pun segera diserang pula Tian Tau. Begitu cepat serangan ini, datangnya seperti berbareng dengan serangan sinyonya. Pedang In Hang telah mencari iga kanan, sedang pedang Tian Tau mengincar ke kiri. Kedua pedang berkilauan sinarnya. Dua-dua itu mesti ditangkis atau dikelit. Untuk Sin Leong, sulit untuk menangkisnya. Ia cuma dapat menangkis salah satunya, lantas lengan tunggalnya bakal terbabat kutung. Di dalam keadaan seperti itu, tidak dapat ia berayal. Sebenarnya ia telah menggunakan otaknya, tapi ia masih kalah cepat. Brett begitu satu suara nyaring, tahu-tahu bajunya dibetulan iga telah dirobek pedang In Hang. Dia kaget dan gusar, maka dia menjerit, pedangnya lantas dilunjurkan. Bisalah dimengerti jikalau dia telah menggunakan tenaga sebesar-besarnya. Dia menangkis. Satu kali untuk menghalau kedua pedang, tubuhnya sendiri digeser mundur secepat kilat. Ketiga senjata lantas bentrok keras sekali, kesudahannya itu, pedang Sin Leong terkutung dua. Bentrokan itu mempunyai tenaga membal yang keras sekali, walaupun In Hang berhasil, ia toh mesti terhuyung mundur dua-tiga tindak. Tian Toh dapat bertahan, tetapi di dalam hatinya ia kata, orang ini benarlah seorang guru besar. Dia sudah kalah, biarlah. Memang, di saat L.N. Hang dapat berdiri tegak. Koan Sin Leong sudah berlompat jauh untuk terus lari ke dalam rimba di dekat mereka. Dari dalam rimba itu lantas terdergar suaranya, maafkan aku, aku tidak punya guna hendak aku berlalu terlebih dulu. Jagot tua ini telah menutup diri, maka itu lukanya tidak parah, hanyalah hatinya sudah lemah. Busuhnya tangguh semua dan di belakang mereka ada Tio Tan Hang sebagai tulang punggung, dia menjadi hilang harapan, dengan terpaksa dia meninggalkan kawan. Hektometer bersuara Pak Beng, yang mendengar nyata suara kawan tak setia itu. Baiklah, kau boleh pergi biar jauh, supaya selanjutnya tak usah kau bertemu pula denganku. Koan Sin Leong sebaliknya berkata di dalam hatinya, jikalau sebentar Tio Tan Hang mengambil jiwamu, aku khawatir apabila aku ingin menemui kau, kau pun tak dapat melihat aku lagi, dan tanpa ragu-ragu, dia lari terus. Bis mendadak terdengar satu suara meletus, tepat di sisinya jagot tua yang licik ini, lalu api berkobar, beberapa cahaya terang menyamber ke arahnya. Tak ampun lagi dia menjerit keras, tubuhnya roboh terguling. Berbareng dengan itu, dari atas pohon di depannya Sin Leong ini, sepasang muda-mudi terlihat berlompat turun dengan berbareng, yang pria mendahului lompat lebih jauh, ketika ia mengayun goloknya, kepalanya jagot tua itu terpisah dari tubuhnya sebatas leher, setelah mana pemuda itu berkata dengan sedih, ayah hari ini anakmu telah membalas sakit hatimu. Itulah bantian peng dan Im Siulan, yang datangnya tepat selagi ke An Sin Leong mengangkat kaki, maka mereka lantas turun tangan. Paling dulu Im Siulan telah menimpuk dengan tok bukim ciam huo yam tan, peluru apinya yang berupa jarum emas dengan uapnya yang beracun, karena mana, siapa terkena senjata rahasia itu, selain lukanya juga napasnya tertutup uap beracun itu, hingga dia mesti roboh pingsan. Sudah begitu, celakanya untuk Sin Leong, selagi dia roboh itu, Tian Peng telah membarengi menyerang juga dengan tujuh batang kimpit, senjata rahasia yang berupa seperti alat tulis, hingga dia terkena jalan darahnya, luka-luka mana membuatnya tak berdaya lagi, dia roboh tak sadarkan diri dan terus batang lehernya dipenggal. Demikianlah akhirnya satu jago buruk, yang mesti menerima bagiannya dari dua anak muda. Ketika Leong Kiam Hang menampak munculnya nona Im, ia girang bukan kepalang. Ia berseru dan menggapai-gapai dengan kegirangan. Im Siulan tahu aturan, lebih dulu ia menghampirkan Tio Tan Hong, guna memberi hormat seraya mengucapkan beberapa kata-kata perlahan, habis itu baru ia menemui nona Leong. Bagaimana caranya kau lolos dari bahaya Kiam Hang tanya. Panjang untuk menuturkan itu, Sahut Siulan tertawa. Tidak lama kau bakal ketahui sendiri. Juga Enci Leong, sebentar kau akan menyaksikan suatu pertunjukan yang ramai sekali, maka kau tunggu saja. Kiam Hang heran, ia berpikir, dia baru sampai, kira bagaimana dia ketahui Tio Tai Hiap bakal bertempur dengan Kiao Pak Beng? Apakah mungkin dia berbicara dari lain hal yang jauh terlebih hebat dari pertempuran Tai Hiap ini? Sementara itu Kiao Pak Beng telah mengasih lihat wajah yang bermuram durja. Empat kali sudah ia kalah dan enam jago pilihannya telah roboh, kekalahan itu membuat gentar hati kawan-kawannya. Dengan suara dalam ia berkata, Kong Tian, mari, serahkan bone kamu padaku. Le Kong Tian, Seng Murid, menyerahkan senjatanya yang luar biasa dan berat itu. Dengan membawa boneka kuningan itu dengan tindakan perlahan, Pak Beng maju ke arah gelanggang. Suhu inilah pedang berkata sincu pada gurunya. Ia melihat musuh mebekal senjata, ia menyerahkan pedang mustikanya, pedang cengbeng kiam. Tio Tan Hong tidak membekal senjata. Ia bersikap tenang. Agaknya ia berpikir. Akhirnya ia kata, baiklah lantas ia menyambuti pedang dari tangan muridnya. Dengan membawa itu, ia pun maju dengan tindakan sabar. Sudah 10 tahun Tan Hong tidak pernah menggunakan senjata, sedang ketika baru ini ia menempur Pak Beng, ia menggunakan pedang biasa saja. Baru sekarang ia membutuhkan gegaman dan justru ia mendapatkan pedang mustika. Dalam sebentar saja, dua orang musuh sudah berdiri berhadapan di tengah medan adu jiwa. Yang satu ialah kiam ke atau ahli pedang nomor satu di kolong langit ini, dan yang lainnya yaitu hantu nomor satu di dalam dunia. Maka dengan wajar mata para hadirin diarahkan terhadap dua jago itu. Kedua jago itu berdiri berhadapan dengan mata mereka saling memandang tajam. Keduanya tenang, yang beda ialah Pak Beng Suram, wajah Tan Hong sungguh-sungguh. Tio Tan Hong dapat melihat sinar mata orang, ia dapat menerka orang yang asal sesat itu telah mendapatkan pelajaran tenaga dalam yang lurus, hingga sesat dan lurus tergabung menjadi satu. Sinar mata Pak Beng itu tajam tetapi tidak jernih. Sayang-sayang katanya seorang diri. Ia menyayangi i.i, em lelah Pak Beng mempelajari kedua ilmu sesat dan lurus, setelah berhasil, sepak terjangnya tetap sesat. Mendengar suara itu, cuma sincu yang dapat membadihati gurunya. Guru itu sangat menyayangi kepandaian orang, maka juga Tan Hong menyesal mesti melayani orang pandai dan kosen yang bandel itu. Kiao Pak Beng, yang pun mendengar suara orang, berkata dengan tawar, jikalau kau terbinasa di tanganku, kau pun sama harus dikasehani. Di kolong langit ini, ada banyak sekali urusan yang harus disayangi, dari itu tak usahlah kita membicarakannya banyak-banyak. Tan Hong mencabut pedangnya, ia mempengguk. Kau benar, sahutnya. Nah, kau majulah. Kiao Pak Beng menggeraki tokak Tongjin, boneka kuningannya itu, ia mendorong dengan jurus badak memandangi seng rembulan. Tio Tan Hong meluncurkan pedangnya, akan menowel boneka itu. Perlahan ia menowelnya akan. Tetapi kedua senjata bentrok dengan menerbitkan suara yang nyaring dan lama mengaumnya, bagaikan gentah mengalun. Pula sedikit lelatu kuningan telah meletik buyar. Sebagai kesudahan terbenturnya kedua senjata satu dengan lain itu, Tio Tan Hong merasakan hawa dingin yang tersalurkan ke tangannya terus ke nadinya. Ia lantas menghembuskan napas perlahan, guna mengasih keluar hawa dingin itu. Atas itu Kiao Pak Beng merasai angin dingin bertiup ke mukanya, meski hanya sekelebatan, hawa itu dingin. Sekali, baru selewatnya itu, mukanya terasa nyaman. Sebagai juga iklim musim dingin ditukar dengan iklim musim bulan tiga. Heran pikir jago tua ini. Ia tidak pernah menyangka tenaga dalam Tan Hong sedemikian mahirnya. Sebaliknya Tan Hong pun berkata dalam batinya, benar-benar dia telah mencapai siulo imsat yang tingkat ke sembilan. Tan Hong menyambuti hawa dingin yang tersalurkan kepadanya dengan segera ia mengemposnya keluar, karena hawa dingin itu kembali pada Pak Beng, dia ini merasai dingin dan lantas nyaman. Hawa nyaman itu ialah hawa asli dari Tan Hong, sedang hawa dingin ialah hawanya sendiri yang dikembalikan. Dari kejadian sepintas lalu itu menjadi ternyata, hawa dinginnya Pak Beng menyerbu Tan Hong sebagai juga sebutir batu dilemparkan ke dalam telaga, bukan telaga bergelombang dasyat tapi cuma airnya bergoyang sedikit. Oleh karena percobaan ini, Tio Tan Hong lantas mengambil keputusannya. Ia tahu berbahaya untuk hanya bertahan dari hawa dingin musuh. Jadi ia memerlukan pertandingan cepat. Putusan yang cepat pun akan mencegah kedua-duanya sama-sama mendapat kecelakaan. Pak Beng juga sependapat dengan lawannya itu. Habis bentrokan yang pertama itu, ia lantas menyerang pula dengan sekeras-kerasnya, hingga bonekanya bergerak-gerak sambil menghembuskan angin keras. Tio Tan Hong tidak bersangsi untuk melayani dengan sama serunya. Maka juga sering sekali terdengar suara nyaring yang memekakkan telinga. Sebab di mana perlu, tak takut Tan Hong mengadu pedang yang kecil dan enteng dengan boneka yang besar dan berat. Sebagai kesudahan dari bentrokan itu, setiap kali beradu, boneka kena dibikin sedikit bercacat, kuningannya pecah hancur sedikit dan hancurannya itu pada meletik. Hebat berseru Pak Beng di dalam hati. Tengah bertarung itu, Tan Hong menyerang dengan tipu silat biang lala panjang melintangi langit, pedangnya menyambar dari samping. Kiao Pak Beng menghindarkan diri dengan menolak dengan bonekanya. Hebat permainan senjatanya itu, ia membuat kedua tangan boneka dapat bergerak sebagai tangan manusia hidup, tangan itu menyambar ke dada untuk menotok jalan darah. Demikian kalau kedua jago bertempur, setiap gerakan mereka cepat seperti kilat. Totokan itu segera tiba pada dada, segera terdengar suaranya. Sin Chu dan Giyok Hong terperanjat, hampir mereka berseru, akan tetapi setelah berkelebatnya sinar hijau dari pedang cengbeng kiam, hati sinyonya muda menjadi legat, dengan perlahan ia kata pada orang didampingnya, ah, suhu tidak terlukai. Tio Tan Hong telah menangkis Totokan dengan babatan pedangnya, yang membuat kedua jari tangan boneka itu terpapas kutung. Habis itu, setelah beberapa gebrakan, keduanya nampak lambat gerak-geriknya. Kelincahan mereka semula seperti lenyap secara tiba-tiba. Sebaliknya daripada saling serang dengan cepat dan bengis, mereka justru jalan berputaran, meti mereka saling mengawasi tajam, senjata mereka masing-masing siap sedia. Setelah lewat banyak detik, maka kiaw pak beng lah yang mulai pula dengan penyerangannya. Rupanya dia telah selesai dengan pengerahan tenaganya. Dia bergerak berbareng dengan seruannya. Tokak Tongjin menyerang dari atas ke bawah. Itulah kempelangan sangat dasyat. Atas datangnya serangan itu Tio Tan Hong bersikap tenang tapi sebat. Ia menangkis menyontek sambil berkelit sedikit. Kaki kirinya diajukan, maka itu tangannya yang kiri dapat sekalian diluncurkan guna membalas menyerang. Kedua senjata beradu keras. Tubuhnya kiaw pak beng seperti terangkat akibat sontekan Tan Hong itu. Dengan tubuh berada di tengah udara itu selagi turun, ia menyerang dengan tangan kirinya. Kedua tangan bentroh, lalu kiaw pak beng berjumpalitan, mundur hingga tiga tombak jauhnya. Semua berjalan dengan cepat, tak terlihat tegas para penonton. Selagi pak beng itu mental mundur, tubuh Tan Hong, yang berdiri di tempatnya, bergoyang sedikit seperti juga sebuah perahu kecil di antara gelombang. Itulah akibat bentrohkan tangan mereka masing-masing. Inilah bentrohkan yang terlebih hebat dari bentrokannya boneka dengan pedang. Teranglah kedua pihak sama-sama tergempur. Terang sudah pak beng kalah unggul, sebab tubuhnya terpental. Tapi Tan Hong pun tak menang seluruhnya, hingga tubuhnya itu bergoyang-goyang untuk mempertahankannya. Itulah hawa dingin dari siulo imsat keng tingkat sembilan, yang menyerang ke dalam tubuh lawan. Setelah itu, kedua pihak sama-sama berdiam, melainkan mati mereka saling memandang tajam. Sama-sama mereka menenangkan diri, untuk mengumpul tenaga mereka yang barusan terhamburkan itu. Kiao pak beng nampak mandi peluh, sedang Tan Hong dari imun embunannya kelihatan mengepulnya uap putih. Perlu waktu beberapa menit untuk mereka mendapat pulih tenaga mereka. Dalam pada itu, bonekanya Kiao pak beng telah menjadi tidak tuh lagi, selain dua jerijinya yang tadi kena terpapas putus, bagian-bagian anggauta yang lainnya pada bercacat akibat ujung pedang Tan Hong, bahkan kupting dan hidungnya kutung juga. Kiao pak beng sangat mendongkol dan berduka dan berkhawatir. Kemarahan membuat rambutnya yang kusut pada bangun berdiri, kunis dan jenggotnya menjadi kaku, sedang otot-ototnya pada keluar hingga terlihat cahayanya hijau matang. Maka itu, berdiri berendeng dengan bonekanya itu, dia nampak mirip sepasang hantu yang mengis. Aneh pemandangannya itu tetapi tidak ada orang yang berani mentertawainya. Semua hadirin tegang dan cemas hatinya, sesuatunya bergelisah sendirinya. Selagi kedua pihak beristirahat sambil mengumpul semangat itu, maka dari kejauhan terdengar suara bergerak dan meringkiknya kuda-kuda peperangan, begitu juga suara bentroknya banyak alat senjata, semua itu terbawa angin, mulanya samar-samar, lalu perlahan-lahan menjadi terang dan nyata sekali. Teranglah itu suara tentera bertarung di kaki gunung, hingga suasana menjadi terlebih menggelisahkan. Luar biasa sungguh suasana di medan adu jiwa ini. Tidak peduli suara pertempuran pasukan perang itu, meskipun sesuatunya cemas dan bergelisah, mereka tetap memasang medan kepada Kiao Pak Beng dan Tio Tan Hong. Mereka seperti tak menghiraukan lagi ancaman bahaya besar. Pihaknya Tan Hong mungkin berpikir, peduli apa tentara musuh datang, mereka toh tidak bakal dapat membinasakan aku. Tetapi pertempuran ini, inilah tak dapat dikasih lewat atau orang akan menyesal sampai hari matinya. Juga Tan Hong dan Pak Beng tidak menghiraukan segala apa di luar gelanggang mereka, bagaikan tuli dan buta. Met mereka, perhatian mereka, ditumplak saja satu kepada lain. Sambil mengumpul tenaga, mereka memasang mata. Jarak di antara mereka ada lima atau enam tombak jauhnya. Segera juga datang saatnya kedua pihak mulai bergerak lagi. Mereka bertindak menghampirkan satu pada lain. Ayal tindakan mereka masing-masing. Setiap tindakannya Kiao Pak Beng meninggalkan tapak kaki yang dalam. Itulah bukti dari tegangnya hatinya, dari hebatnya ia menancap kaki, memasang kuda-kuda. Tan Hong sebaliknya, tindakannya tak menyebabkan debu mengepul. I.S.N. Chu dapat melihat nyata gurunya itu, hatinya menjadi lega. Pastilah guru kita bakal dapat kemenangan, ia kata perlahan pada Giyok Hau. Kau lihat, bangsat tua Shik Yau itu telah mencapaikan puncak ketegangannya, ia sangat bergelisah, sebaliknya suhu tetap tenang, bahkan ia lebih tenang dari biasanya. Di saat sangat tegang itu maka terdengarlah suara memanggilnya ring berulangkah, Tio Tai Hiap. Tio Tai Hiap. Dengan sendirinya semua hadirin menoleh ke arah dari mana panggilan datang. Itulah suaranya sepasang pria dan wanita, yang muncul dari tikungan gunung di balik sebuah batu besar. Mereka itu lari mendatangi ke arah gelanggang. Ah Tio Giyok Hau mengasih dengar suara herannya. Ia menoleh sebentar, lantas ia mengawasi pula gurunya. Ia tidak mau berlaku apa. Liong Kiam Hang sebaliknya berseru, ah itulah Nci Chiyo dan Seng To Aku. Di dalam saat sesunyi itu, suaranya nona itu terdengar mendengung, hingga banyak metu diarahkan ke arahnya. Agaknya ia jengah sendirinya, mukanya menjadi bersemu merah. Dengan lantas ia menoleh pula ke arah Tan Hang. Kedua pihak, yang maju terus tanpa memperdulikan segala apa di sekitarnya, sudah mendekati hingga tujuh kaki satu pada lain. Paras mukanya Pak Beng gelap sekali. Dia diliputi hawa keinginan membunuh. Sebaliknya Tio Tan Hang bersenyum sabar, ia sangat tenang. Walaupun demikian, nyata sekali keduanya sama-sama siap sedia. Sepasang pria dan wanita yang lari mendatangi itu, yang tadi memanggil-manggil Tan Hang, benar Chiyo Bun Wan dan Seng Heisan adanya. Ketika mereka tiba, mereka lantas berdiri diam, meti mereka pun mengawasi. Dengan sendirinya mereka terpengaruh ketegangan medan pertempuran itu. Kok Tio Kun menghampirkan Heisan, untuk menarik lengan orang, buat mengajak dia duduk di sisinya. Heisah lantas berbisik, pasukan tentera negeri telah kita kurung di dalam lembah. Yang Cong Hei dan Lo Tong San ada di dalam barisan pemerintah itu. Tio Kun mengangguk tandanya ia mengerti. Seng Heisan datang untuk minta bantuan, tetapi melihat suasana di gelanggang, tidak dapat ia mengajukan permintaannya itu. Ia turut menjadi ketarik pengaruh yang luar biasa itu. Di dalam gelanggang, orang tak dapat berdiam terus lama-lama. Akhir-akhirnya kedua matanya Kiao Pak Beng dipentang lebar-lebar begitu pun mulutnya. Mendadak dia berseru. Jikalau bukan kau yang mati tentulah aku terus dengan bonekanya. Ia menghajar dengan bengis sedang tangan kirinya menyerang juga dengan pekong chiang, pukulan udara kosong. Dia telah menggunakan tenaga dari Siulo Imsat Keng tingkat 9, yang baru saja diakerahkan pula. Dan inilah tenaga seluruhnya. Jurus yang dia gunakan juga satu durus dari Hok Chiyo Sinkang, ilmu menaklukan gajah. Dia hebat sekali sebab dia dapat menggunakan dua-dua tangannya dengan tenaga yang sama besarnya. Ketiga pendeta dari Xiao Lim Si, Han Tia Xiao dan yang lainnya, terkejut hingga mereka mengeluarkan seruan tertahan. Mereka semua ahli tapi mereka terheran dan terperanjat. Tanhang di pihaknya tidak berdiam saja. Orang menyerang ia dengan dua-dua tangan, ia juga menyambut dengan dua tangannya. Dengan pedang ia menangkis boneka, dengan tangan kosong ia menyambut tangan kosong lawan. Bentrokan hebat terdengar karenanya. Kali ini pedang Cheng Beng Kiam berhasil membabat kutung kedua lengannya Tokak Tong Jin. Sebab pedang itu tak dapat segera ditarik pulang, sekalian saja rambutnya Pak Beng pun kena terbabat kutung. Syukur jago tua itu masih sempat berkelit mendak. Akan tetapi Pak Beng tidak menjadi gugup. Dengan kesehatan luar biasa, ia berkelit terus ke belakang musuh, maka tempo ia menghajar dengan tinju kirinya, ia berhasil mengenai punggung musuhnya. Tanhang terjerunuk karenanya. Tapi jago ini lihai kakinya terus menjejak tanah, tubuhnya mencelat balik. Pengah orang. Masih kaget, ia sudah membalas menyerang, hingga sinar pedangnya berkelebatan seperti bunga pedang. Di antara para hadirin cuma Bu Siang Siang Su yang dapat melihat tegas serangan Tanhang ini. Untuk hadiah satu tinju pada punggungnya, ia membalas dengan tujuh buah tikaman pedangnya, yang semuanya mengenai tepat kepada sasarannya. Kiao Pak Beng berseru keras sekali, dengan bonekanya ia menimpuk. Pasti sekali itulah timpukan dengan setakar tenaganya. Tio Tanhang dapat melihat serangan mati hidup itu. Sekarang ia tidak berani menyambuti dengan menangkis dengan pedang di tangan. Ia juga menelat contoh. Ia lantas menimpuk juga dengan pedangnya. Kedua senjata tepat masing-masing sasarannya, maka itu di tengah jalan, keduanya beradu. Cengbeng kiam yang tajam luar biasa nancap di tubuh boneka kuningan, terus nembus. Boneka tertahan sedikit lajunya, terus jatuh ke tanah. Pedang sebaliknya meluncur, nancap di sebuah pohon di sebelah depannya. Orang semua terkejut, tetapi cuma sebentar, lantas semuanya sadar. Pertempuran boneka melawan pedang itu sudah berhenti tetapi kedua jagonya tidak turut berhenti karenanya. Keduanya sama-sama maju, untuk melanjuti pertarungan dengan sama-sama bertangan kosong. Kedua tangan mereka sama-sama diluncurkan, guna saling bertahan, karena itu, tubuh mereka pun sama-sama diam, hingga mereka mirip dua buah patung hidup. Habis terluka dan menimpuk, Kiao Pak Beng telah menutup dirinya, maka itu ia dapat mencegah mengalir keluarnya darah dari liang lukanya akibat tikamam pedang Tan Hong. Ia mengerahkan tenaganya, ia lompat menerjang musuhnya. Jikalau ia mau, Tan Hong dapat menyingkir dari serangan dasyat itu, akan tetapi ia dapat membadai maksudnya Kiao Pak Beng, ia bersedia untuk melayani. Pak Beng penasaran, dia menjadi nekat, maka di detik terakhir ini, dia menyerang dengan Siulo Imsat Kang dengan tenaganya yang penghabisan. Ia tahu, kalau ia berkelit, Pak Beng bakal mati tak puas, dari itu, ingin ia mempuaskan hati orang. Ia pun, dengan begitu, hendak menguji tenaganya sendiri. Ia menyambut dengan dua-dua tangannya. Kecuali ketiga pendeta dari Siolim Si, tidak ada orang lainnya yang ketahui pengerahan tenaga terakhir dari Pak Beng ini. Meskipun dia telah ditikam tujuh kali, darahnya masih belum mengucur keluar, cuma mukanya saja yang tampak bengis dan seram, kedua matanya merah mendelik. Sincu percaya gurunya lihai tetapi ia toh berkhawatir juga. Semua orang menonton dengan menahan nafas. Tenaganya Pak Beng sudah disalurkan ke tangannya. Itulah tenaga terakhir tetapi dasyatnya bukan main. Benar-benar Siulo Imsat Kang tak dapat dibuat permainan. Tio Tan Hang bertahan hingga terdengar sambungan tulang-tulangnya bersuara meretek. Kecuali kuda. Kudanya, ia pun memusatkan tenaga di tangannya, guna menangkis hawa dinin. Ia merasakan desakan tenaga Pak Beng seperti tak ada habisnya, bagaikan gelombang mendampar saling susul. Sayangnya untuk Pak Beng, meski ia telah berhasil menggabung dua ilmu sesat dan lurus, tempo latihannya masih terlalu pendek, tak dapat ia menandingi Tan Hang yang lurus seluruhnya. Umpama kata ia belum ternka, masih belum tentu ia dapat melawan terus. Tepat di saat ia insaf bahwa ia kalah, habislah tenaganya Pak Beng, tubuhnya menjadi lemah. Tio Tan Hang merasakan lenyapnya tolakan keras seperti tadi, ia lalu mendorong dengan perlahan, sembari berbuat begitu, ia kata sabar, Kiau Pak Beng, kau pergilah baik-baik. Pak Beng menghela nafas, segera tubuhnya roboh, begitu tenaganya habis, begitu luka-lukanya mengalirkan darah. Tak dapat ia menutup diri lagi. Tio Pak Beng, apa pesanmu tanya Tan Hang, suaranya berduka. Aku puas terbinasa di ujung pedangmu, kebinasaan ini berharga, kata Pak Beng lemah. Hanya sayang pelajaranku, yang aku latih seumur hidupku, bakal lenyap dari dunia ini. Di dalam hal ini, aku tak berdaya menolongmu, kata Tan Hang, menghela nafas. Orang bengong, orang kagum. Orang pun terharu. Itulah pertempuran paling dasyat dan luar biasa. Sampai sekian lama orang masih berdiam saja, sampai akhirnya mereka disadarkan suaranya satu orang, Kiau Pak Beng sudah mati. Mendengar itu rombongannya Pak Beng pun mendusin, tetapi mereka bukan lantas bertindak menuntut balas, hanya saking takut, mereka lari serabutan guna menyingkirkan diri, cuma satu yang lari ke arah Pak Beng, guna mengangkat tubuhnya, buat terus dibawa lari turun gunung. Orang itu ialah Lekong Tian, muridnya jago siulo imsat keng itu. Dia bukan lari mendaki gunung, hanya ke arah jurang. Lekong Tian, kau hendak kabur kemana membentak Tio Giyok Hou, yang terus mencabut golok. Goloknya bianto, dan mengejar. Tio Hou Wacu, biarkan dia pergi Tan Hang mencegah. Murid itu melengat, dia menghentikan larinya. Ketika itu cepat sekali Lekong Tian sudah sampai di tepi jurang, lantas orang melihat, sambil terus memanggul tubuhnya Pak Beng, gurunya itu, dia terjun ke dalam jurang, hingga lantas juga terdengar suara air menjubiar keras. Sebab katanya jurang itu penuh air yang nembus ke laut. Orang banyak lantas menduga tindakannya Lekong Tian itu ialah tindakan si murid untuk melindungi keutuhan tubuh gurunya, karenanya dia tak sayang-sayang lagi mengorbankan jiwanya bersama-sama. Tentu sekali tidak ada orang yang menyangka bahwa itulah tindakan satu-satunya guna dia mencoba menolongi gurunya itu. Hal yang sebenarnya ialah jurang itu berdasarkan air di manapun terdapat sebuah guha mirip guha Chuil Yam Tong, dari guha mana orang bisa merayap keluar ke tempat yang aman. Lekong Tian pernah tinggal selama beberapa bulan di dalam kuil Siang Cheng Kiong di atas gunung lawasan ini. Imam dari kuil itu, Hei Jak Tojin, adalah sahabat kekalnya. Karena pernah berdiam lama di gunung itu, ia menjadi mendapat tahu tentang jurang itu serta guhanya. Maka itu, ia bukan bawa gurunya lari ke bawah gunung, hanya justeru ke jurang tersebut. Ia menduga, kalau ia lari turun gunung, orang bakal mengejarnya. Ia tentu tidak tahu sikap laki-laki dari Tan Hong. Terjun ke dalam jurang itu, Kong Tian tidak nampak kerintangan oyut pohon atau lainnya, langsung mereka tercebur ke air, maka di akhirnya berhasilah ia membawa gurunya ke tempat yang aman. Kiao Pak Beng belum putus jiwa benar-benar, karena terkena air dan tertolong muridnya, napasnya bekerja pula, jantungnya berdenyut lagi. Pula dari kitab Pek Tok Chin Keng pernah ia dapat resep dan membuat obat pemunah racun yang luar biasa, obat mana dapat menguatkan tubuhnya. Ia telah menyiapkan dua rupa obatnya, ia serahkan itu pada Kong Tian untuk disimpan, guna dipakai di saat yang tepat, sekarang murid itu telah menggunakannya. Pertolongan Kong Tian inilah yang mengakibatkan Kiao Pak Beng selamat jiwanya, hingga kemudian dia menyingkir ke sebuah pulau mencil, di mana dia melewatkan sisa hidupnya dalam kesunyian, dan sampai berumur seratus tahun lebih, barulah dia meninggal dunia. Semua orang menganggap Kiao Pak Beng sudah menemui ajalnya, bahkan Tio Tan Hong tak menduga juga. Ia Sin Chu bersama Tio Gyok Hong, Seng Hei San, Cio Bun Wan dan lainnya lantas menghampirkan Tan Hong. Mereka mendapatkan sesuatu yang gelap di punggung jago tua itu. Itulah tapak tangan yang hitam pada kulit tetapi saking tegasnya terlihat nembus di baju sutra putih yang tipis. Semua menjadi kaget. Pengah orang heran itu, Tio Tan Hong berkata, lancar, bagus. Kepala penjahatnya sudah disingkirkan, selanjutnya tak usah aku bekerja sendiri lagi. Sin Chu, Gyok Hong, pergi kamu membantui Tio Lo Chiampo'e. Tio Tan Hong telah bekerja sempurna sekali. Sebelum turun tangan, ia sudah menyerapi kabar, terus ia membuat persiapan. Yang Cong Hei bersama Lok Tong San sudah siap sedia. Mereka khawatir kawanan Tan Hong nanti menyulitkan dan menggagalkan ikhtiar mereka, lantas mereka menyembunyikan 3.000 serdadu. Mereka berniat menyapu dari meringkus rombongan Tan Hong, supaya tak ada seorang jua yang dapat meloloskan diri. Tan Hong sebaliknya mengatur daya untuk melawan tentera negeri itu. Maka Tio Keng Tu diminta membawa datang semua sisa tentera rakyat dari pulau. Di lain pihak, selagi kota Hang Chiu kosong. Seng Hei San ditolongi dari dalam penjara, hingga pemimpin tentera rakyat itu dapat datang bersama. Tindakan Tan Hong ini yang membuat dia datang sedikit lambat. Su Hu, apakah kau tidak kurang suatu apa tanya Gyok Hong sebelum pergi? Guru itu bersenyum. Kiao Pak Beng belum mempunyai kepandayan cukup untuk mengajak aku pergi bersama-sama di Anya Sahutnya. Kau jangan khawatir. Gyok Hong begitu juga sincu, sangat cerdas, tetapi mereka tidak dapat menangkap bahwa dalam kata-katanya Tan Hong itu ada tersembunyi maksud lainnya. Mereka percaya betul guru mereka tidak kurang suatu apa. Maka pergilah mereka dengan hati tetap, untuk membekuk Yang Chong Hei. Hal yang sebenarnya tidaklah seperti dikatakan Tan Hong. Kecuali hajaran di punggung itu, ia pun menderita sangat gempuran Siulo Imsat Kang dari Kiao Pak Beng. Ia menyambuti gempuran itu dengan maksud membuat Pak Beng kalah dengan puas. Ia terluka bukannya ringan. Syukur untuknya, tenaga dalamnya telah mahir sekali, ia dapat bertahan hingga orang tidak melihat pada wajahnya tanda-tanda penderitaannya itu. Menurut latihannya, Tan Hong dapat hidup sedikitnya sampai 100 tahun, tetapi lukanya ini membuat ia mati sebelum masuk usia 60. Ia sincu semua mengajak rombongannya turun gunung. Segera mereka mendapat kenyataan satu pasukan tentera negeri kena dikurung pihaknya. Tentera negeri itu berdiam di dalam lembah, sebaliknya barisan tentera rakyat di bawah pimpinan Chiokeng Tu. Meski jumlahnya lebih kecil, dapat menguasai mereka dari sebelah atas, dari sela-sela gunung. Sering sekali tentera negeri dihajar dengan batu besar dan balok-balok yang digelindingkan turun hingga tentera itu, yang tidak berdaya, pada menjerit-jerit. Untuk kabur, jalan mereka sudah terhalang dan terpegat. Ia sincu maju di muka, ia berteriak nyaring, bangsa tua Kiao Pak Beng telah terbinasakan. Apakah kamu masih hendak berkelahi mati-matian tanpa ada perlunya, seperti binatang yang sudah mogok terkurung? Mendengar itu, hati Chong Hai mencelos. Dia justru paling mengharap Kiao Pak Beng, dan mengharap juga Pak Beng nanti naik ke gunung, guna memecahkan pengurungan atas diri mereka ini. Sekarang habislah harapannya. Dia melihat yang datang ialah semuanya musuh. Maka dia percaya, kalau Pak Beng tidak binasa, Pak Beng tentulah telah kena dikalahkan. Maka tahulah dia harus mengambil sikap bagaimana. Lo Tong San pun tahu sikapnya. Dia mengibarkan lengki, bendera perintah, seraya berteriak nyaring berulang-ulang, toblos kurungan. Sementara itu rombongannya sincu sudah maju menerjang. Apakah kamu masih berniat kabur sincu berteriak sambil ia maju terus? Ia nyeplos pergi datang di antara tentera negeri, guna mencari yang Chong Hai. Sama sekali ia tidak mengganggu tentera negeri itu. Di pihak musuh, Seth Lek Hiong masih percaya betul atas ketangguhannya. Ia memutar sepasang gembolannya untuk menghajar setiap musuh yang menghadang di hadapannya. Ia hendak mentaati titah Lo Tong San untuk nerobos dan kabur bersama barisan negeri itu. Ia sudah merobohkan beberapa taubak tentera rakyat ketika ia mendengar bentakan, berhenti. Seth Lek Hiong tidak mau memperdulikan perintah itu, ia menyerang terus secara membabi buta. Tiba-tiba ia menjadi kaget. Gembolannya itu kena orang tanggapi, untuk ditangkap, sia-sia belaka ia menggunakan seluruh tenaganya untuk menarik pulang, buat dilepaskan. Kau masih hendak berontak? Tanya orang yang menangkap gembolan itu. Memang Seth Lek Hiong hendak berontak, akan tetapi belum ia sempat berdaya atau melihat lawannya, tubuhnya telah kena ditarik. Lantaran ia bertahan, ia tidak dapat melepaskan kedua senjatanya. Ia pun kalah sebat. Tau-tau kedua tangannya sudah dicekal keras, lantas ia merasa tubuhnya yang besar dan berat itu diangkat, diteruskan diputar, maka di lain detik, ia sudah dilemparkan. Selaka untuknya, ia jatuh menimpa seorang opsir tentera negeri yang lagi mengayun goloknya, maka tubuhnya menimpa golok itu. Ketika ia roboh, ia mandi darah, jiwanya melayang. Di lain pihak, si opsir pun tertimpa dan tertindih untuk terus mati bersama. Orang Ipeng merobohkan Seth Lek Hiong i ala Ntiong. Tidak perlu Lek Hiong bertenaga raksasa, ia masih kalah dengan tenaga Tai Lek Kim Kong Chiu dari orang Xi'in itu, maka gembolannya ditangkap, tubuhnya disamber dan diangkat, untuk dilemparkan. Ketika itu Yang Cong Hai Sili Chik sudah kabur sampai di mulut selat. Tiba-tiba ia mendengar suara mengaung. Lalu tertampak sinar-sinar terang berkelebatan menyamber ke arahnya. Itulah senjata rahasia. Ie Sin Chiu berhasil mencari musuhnya. Dia lantas menyerang dengan Kim Hoa, bunga emasnya, lantaran orang terlalu licin dan gesit. Dengan menggunakan ilmu ringan tubuh, yaitu Cho An Hoa Jiao Si, menembusi bunga, mengitarkan pohon, ia memegat dan terus menimpu. Tio Giyok Ho pun terus mencari, tepat Sin Chiu merintangi, ia pun tiba di samping Jiang Chong Hai. Orang licin itu menangkis serangan Sin Chiu sambil ia terus menyingkir. Ia tidak mau membuat perlawanan sebab itu berarti bahaya. Karena di sampingnya ada Giyok Ho, ia lari ke lain arah. Sekarang barulah ia merasa Juri benar-benar. Baru beberapa tindak, In Hang muncul di depannya. Mari, Yang Tai Jin. Mari mengundang Yonya Ho Tiantou tertawa riang. Mari aku belajar kenal pula dengan ilmu pedangmu. Didamping In Hang itu ada suaminya. Semangat Chong Hai terbang, tanpa memilang apa-apa, ia lari ke lain arah. Sudah ia Juri terhadap Sin Chiu dan Giyok Ho, sekarang ia lebih Juri pula terhadap suami istri dari Tian San itu. Baru beberapa tindak Chong Hai menyingkir dari hadapan In Hang dan Tian Tau, atau ia kaget pula ketika ada suara meledak di hadapannya, api segera menyamber ke arahnya. Itulah ledakan Tok Bu Kim Chiam Ho Yam Tan peluru api yang berasap racun dan mengandung jarum mas kekunyaannya Im Siulan, putrinya Chit Im Kau Chu. Siulan muncul bersama Chiu Chi Hiap dia memegat dengan lantas menyerang dengan senjata rahasianya yang meledak dan beracun itu. Di hari-hari biasa, walaupun Siulan Li Lai, yang Chong Hai tidak takut, atau sedikitnya, ia tidak akan biarkan dirinya terhajar senjata rahasia itu. Tapi sekarang, selagi mogok dan ketakutan itu, bokongan itu membuatnya tidak berdaya. Begitu senjata rahasia meledak, begitu jarum emasnya melesat mengenai ia, sedang pernapasannya, juga matanya, terganggu uap. Pengah ia merasa kepalanya pusing dan matanya kabur, dari arah belakangnya, datang Chiu Keng Chu bersama Kok Tio Kun. Biar bagaimana aku pernah menjadi congkan dari istana, jikalau aku mesti mati tidak nanti aku mati di tangan kamu. Chong Hai berteriak. Dengan pedangnya, ia lantas menikam tenggorokannya, maka robohlah ia dengan napasnya lantas berhenti jalan. Di situ ia rebah sebagai mayat yang mandi darah. Lepaskan senjata mu Kok Tio Kun berteriak kepada tentera negeri. Kamu boleh berlalu dari sini. Tentera negeri itu memang lagi mati jalan, mendengar suara itu, hampir serempak mereka melemparkan senjata mereka, lantas semua berlerot ngoloyor pergi, hingga lembah itu menjadi penuh dengan golok dan tombak mereka. Semua orang menarik napas lega karena kemenangan ini, hanya kemudian orang menyesal tidak mendapatkan lotongsan, yang semenjak tadi tak kelihatan mata hidungnya. Rupanya dia dapat menyamar sebagai serdadu biasa dan lolos. Tio Kang Chu mengatur barisan rakyat itu, yang ia serahkan kepada beberapa taubak, untuk mereka mengundurkan diri terlebih dulu, ia sendiri bersama Tio Giok Hong semua mendaki gunung, guna melihat Tio Tan Hong. Kelentingnya Hejak Toji luas dan besar serta banyak kamarnya, akan tetapi ketika Tio Tan Hong pergi ke sana, seluruhnya sudah kosong. Hejak menyingkir bersama semua muridnya. Maka kebetulan sekali, semua orang dapat memakai semua kamar itu. Tan Hong lagi beristirahat di dalam sebuah kamar. Keng Tu tidak berani lantas menemui, dari itu mereka lantas mengatur persiapan barang hidangan. Di kelenting itu terdapat banyak barang makanan, yang tadinya disediakan Hejak Tojin untuk kerombongannya Kiao Pak Beng, guna yang Chong Hong merayakan kemenangan mereka. Tat kala itu sudah maghrib, orang berkumpul di pekarangan dalam. Perjamuan dilakukan selama rembulan terang. Semua orang bergembira, kecuali Ho Tian Tau. Jago Tian San itu duduk seorang diri di suatu pojok dari mana ia memandangin Hong, istrinya, lagi memasang ngomong dengan asik dengan Xin Chu, Giok Hong, Kian Hong dan lainnya. Setelah tiga idaran arak, Chio Keng Chu mengumumkan dua buah berita, yang satu buruk, yang lainnya bagus. Berita itu ialah tentera negeri, habis merampas Hok Potu, pulau yang menjadi markas mereka, sudah berhasil merampas beberapa pulau lainnya. Karena itu, Yap Seng Lim mengajak barisannya mengundurkan diri. Seng Lim tidak mau bentrok dengan tentera negeri, sebab itu berarti mengurbankan anak buahnya. Meski begitu, ada sebagian tentera rakyat itu yang ditinggalkan di pesisir di mana mereka hidup seperti rakyat jelata. Dengan begitu, kapan perlu, mereka dapat bersatu menentang perampok-perampok bang sakit. Yang lainnya semua berangkat ke utara, untuk mempersatukan diri dengan barisannya Chiu San Bin. Dengan menyatukan diri, mereka itu dapat melanjuti usaha mereka memperkuat diri, untuk mencapai cita-cita luhur mereka. Ketika itu timbul ancaman dari suku bangsa Tartar di Barat Daya serta juga dari suku Nucen di Manchuria, yang setiap waktu dapat menyerbu Tionggoan. Pemerintah lagi memperkuat tenteranya tetapi itu diperuntukkan menumpas tentera rakyat. Maka itu Chiu San Bin membutuhkan bantuan banyak orang, kata Kang Chu akhirnya. Semua orang berduka mengetahui ludasnya markas Seng Lim sebaliknya mengetahui persiapan San Bin, semua bergembira. Maka juga pesta ini mereka jadikan sekalian pesta untuk bersumpah bekerjasama menentang serbuan bangsa asing. Hock Tiantou terus memperhatikan istrinya. Ia melihat In Hang sangat ketarik dengan keterangan Chiu Kang Chu, ada kalanya dia mementang matu dan mengertak gigi, ada saatnya dia bergembira dan bersemangat. Jadi hati istri itu tetap ada pada gerakan kebangsaan itu. Apa aku mesti bilang pikir jago Tian San ini? Ia merasa sulit untuk memujuki istri itu bahkan sukar juga untuk membuka mulutnya. Maka ia menjadi masgul dan tawar hatinya. Ia menjadi merasa sangat kesepian. Ia membayangi, ia dan istrinya benar-benar berada di dalam dua benua yang terpisah. Lama setelah memperhatikan istrinya itu, Tian Tau melihat In Hang berbangkit dan bertindak ke arahnya. Itulah terjadi sesudah Seng istri celingukan, rupanya untuk mencari padanya. Ia menduga pasti istri itu bakal bicara kepadanya. Ia lantas mengawasi istri itu, sebagai isyarat, lalu diam-diam ia ngeloyor keluar. Ketika itu Tio Giyok Hou bersama Liong Kiam Hang juga sudah pergi keluar, menuju ke rimba. Liong Kiam Hang telah mengambil keputusan untuk berangkat ke utara. Tadipun mereka sudah minum arak sumpah persatuan, hingga tak perlu mereka bicara banyak-banyak lagi. Sampai itu waktu, Seng Putri malam telah naik tinggi dan sinarnya indah permai. Maka di darat terlihat puncak, di air nampak lautan di mana air dan langit seperti nempel satu pada lain. Alam di detik itu benar-benar indah sekali. Suara mendurunnya laut kuning pun terdengar tegas. Dan hati Kiam Hang dan Giyok Hou berjengut bagaikan ombak itu. Mereka sama-sama berhati muda. Tiba-tiba mereka mendengar tertawa yang sangat gembira. Dengar, itulah adik Siulan bersama Chiu Toa Kho kata Kiam Hang. Giyok Hou sedang mendengarnya, tetapi ia menarik tangan Nona didampingnya. Mari kita pergi ke sana, jangan kita ganggu mereka ia mengajak. Di lain bagian dari rimba itu mereka melihat bayangannya dua orang, yang berendeng, yang kepalanya tunduk, nempel satu dengan lain. Mereka itu tidak tertawa, rupanya keduanya tengah berbisik. Itulah Nci In Hang dan Hok Toa Kho, kata Giyok Hou. Sungguh mereka erat hubungannya. Ya, mereka beda sekali dari hari-hari yang sudah, kata Kiam Hang heran. Sekarang mereka tidak berselisih mulut lagi. Baik, mari kita pergi ke sana, supaya mereka jangan memergokinya, nanti mereka menjadi tak enak hati. Keduanya dapat saling mengerti, maka Giyok Hou mengajak istrinya bertindak ke lain jurusan. Semua orang, habis pesta itu, seperti pada menggadangi rembulan. Ha, langit bakal jadi terang kata Kiam Hang setelah berselang lama. Ia agaknya terperanjat menyaksikan Seng Fajar mulai menyingsing. Giyok Hou pun seperti tersadar. Ketika itu terlihat Ciu Chi Hiap dan Im Siulan lagi bertindak pulang. Eh, lihat di sana Kiam Hang berkata kemudian, tangannya menunjuk. Giyok Hou menoleh ke arah yang ditunjuk itu. Di sana, di bawah sebuah pohon besar, terlihat In Hang berjalan seorang diri. Bersama Kiam Hang, ia segera menghampirkan. Mereka mendapatkan nyonya itu beroman berduka, air matanya masih mengembeng. Teranglah In Hang dan Tian Tau telah bentrok pula dan kali ini tak ada jalan untuk mendapatkan pula kecocokan satu dengan lain. Hanya kali ini mereka tidak bercedera seperti biasanya beberapa kali yang lalu. Giyok Hou dan Kiam Hang sangat masgul. Tapi, apa mereka bisa bilang? Sekian lama In Hang berdiam, lalu mendadak kedua tangannya menyamber masing-masing sebelah lengannya Kiam Hang dan Giyok Hou seraya ia berkata bernapsu, mari kita mengambil jalan yang sama. Mari kita pulang. Ya, sekarang pun matahari sudah mulai naik kata Giyok Hou dan Kiam Hang berbareng. Demikianlah. Sekor burung Hang terbang sendirian. Bercerah dari rombongan di saat pertemuan. Ikatan lama lepas, habis bagaimana? Nyali keras, hati lunak, keduanya kosong harapannya. Itulah mirip, gulong dengan Cip Li, si Gembala dan si Nona tukang tenun. Di gunung Tian San, hati putus, nyasar. Tamat. Terima kasih. Terima kasih.